Spirit Vessel Season 37, tidak baik. Suara robekan lainnya terdengar. Kerah Liwei dilepas, memperlihatkan lehernya yang ramping dengan lekuk tubuh angsa yang anggun. Untayan rambut hitam samar-samar terlihat. Terakhir kali, itu agak terburu-buru karena darah iblis di tubuhnya menyebabkan masalah, jadi dia tidak punya waktu untuk mencicipinya dengan hati-hati. Namun, kali ini berbeda. Liwei tidak berniat melawan saat dia berbaring di tempat tidur, memungkinkan Feng Feiyun untuk melihat lebih dekat pada iblis wanita ini. Dia memang seorang iblis wanita, sangat mempesona sehingga orang lain tidak bisa mengendalikan diri. Liwei menggigit giginya dan ingin membalas, tetapi gelombang panas menyerang wajahnya. Dua bibir menekan bibirnya yang berkilau dan menggigit bibir bawahnya yang lembut. Lidah mendorong cangkang putihnya dan meluncur ke mulutnya untuk menjerat dengan lidahnya yang halus. Em, em, Liwei menjadi sedikit gugup. Meskipun dia telah melihat banyak hal tak tertahankan yang tinggal di tempat jahat seperti Kuil Senluo, ini adalah pertama kalinya dia dicium oleh seseorang. Dia langsung panik. Dia meletakkan tangannya di bahu Feng Feiyun dalam upaya untuk mendorongnya menjauh, tapi dia tidak bisa menahan Feng Feiyun sama sekali. Bibirnya yang halus dicium dengan kuat dengan tetesan air liur seperti kristal yang menetes dari sudut mulutnya. Tangan Feiyun menjelajahi seluruh tubuhnya dan menyentuh banyak area sensitif, membuatnya menggigil seperti ikan yang keluar dari air. Dia terus melompat di tanah. Oh! Bibir terbuka. Senyum menggantung di wajah Feng Feiyun. Mencium wanita cantik seperti Li Wei bahkan lebih manis daripada memakan madu. Li Wei dengan dingin memelototi Feng Feiyun dan menggosok bibirnya untuk menghapus air liurnya, aku benar-benar menyesal menjadi musuhmu. Seluruh hidupku telah dihancurkan olehmu. Hidup seorang kultifator sangat panjang, jadi jangan menyerah begitu saja. Seindah apapun tubuhmu, itu hanya sekantong kulit. Meskipun aku telah menunggangi kulitmu, jiwamu masih murni dan tanpa cacat. Jika kamu bahkan tidak bisa melihat melalui ini, maka kamu tidak akan bisa pergi jauh di jalan keabadian. Sambil mengatakan ini, Feng Feiyun melepas sepatu bot emasnya, memperlihatkan sepasang teratai emas. Kaki mungilnya bisa digenggam sepenuhnya dengan satu tangan. Li Wei merasa terhina, apalagi Feng Feiyun tidak menggunakan kata, tidur, dan malah menggunakan kata, naik. Seolah-olah dia adalah kuda atau keledai. Jadilah, Feng Feiyun, lebih baik kau bunuh aku setelah menunggangiku. Jika tidak, saya akan membiarkan Anda merasakan ditunggangi suatu hari nanti. Kata Li Wei. Haha, itulah yang aku inginkan. Feng Feiyun terkejut. Iblis wanita ini tidak bisa dinilai dengan akal sehat. Aku akan membiarkanmu ditunggangi oleh sekelompok pria. Li Wei mencibir. Keinginan seorang wanita untuk balas dendam cukup kuat. Sayangnya, aku tidak pernah membunuh wanita yang pernah tidur denganku sebelumnya. Tentu saja, aku juga tidak akan membiarkan orang lain menunggangiku. Mentalitasku tidak sebaik milikmu. Tangan Feng Feiyun meluncur dari kakinya dan membelai betisnya yang halus. Dia mengangkat rok ungunya dan menyentuh pahannya yang seputih salju. Mereka hanya setebal mangkuk, tapi cukup kenyal di bawah sejumput. Tubuh Li Wei agak terikat dan tidak lagi setenang sebelumnya. Pahannya mati rasa karena sentuhan Feng Feiyun seolah-olah ada arus listrik yang mengalir melaluinya. Pikirannya hampir runtuh setelah tubuhnya terekspos di depan seorang pria. Harga dirinya dihancurkan selangkah demi selangkah. Itu benar-benar berbeda dari yang dia harapkan. Feng Feiyun jelas mempermainkannya. Apakah kamu laki-laki atau bukan? Apakah kamu terlihat seperti laki-laki ketika kamu sangat lambat? Tidak bisakah kamu sedikit lebih langsung? Li Wei menggertakkan giginya. Karena kamu sedang terburu-buru, maka mari kita menjadi sedikit lebih kuat. Ahem, bisakah kamu membuka sedikit? Bibir Feng Feiyun kering. Iblis wanita ini benar-benar cantik. Siapa yang bisa menahannya? Feng Feiyun melepas pakaiannya dengan kecepatan kilat, menakuti Li Wei hingga mengecilkan tubuhnya. Sayangnya, Feng Feiyun mencengkeram kakinya dan menyeretnya ke belakang. Dahi Li Wei meneteskan keringat. Itu bahkan belum dimulai dan dia sudah merasa bahwa dia tidak dapat menahan siksaan Feng Feiyun. Dia tidak tahan lagi dan mengambil napas dalam-dalam. Dia mengepalkan tinjunya dan memegang pakaiannya yang robek, siap menanggung badai ini. Dia pingsan karena rasa sakit untuk pertama kalinya. Dia berharap kali ini akan sedikit lebih baik. Namun, dia tidak merasakan sakit yang diharapkan setelah menunggu lama. Tidak baik. Feng Feiyun menatap ke arah pintu masuk gua. Dia bisa merasakan bahwa formasinya telah rusak. Seseorang berjalan menuju gua dengan langkah lambat. Pendatang baru ini memiliki kultivasi yang sangat tinggi dan dapat memadatkan medan untuk menyegel seluruh area. Mustahil untuk melarikan diri ke tanah. Sial, seseorang benar-benar datang saat ini. Mungkinkah itu Ling Dong Lai? Bahkan Li Wei, yang sedang berbaring di ranjang batu, dengan cepat mendongat dan menarik kembali gaun ungunya. Meskipun dia tidak takut ditiduri oleh Feng Feiyun, dia takut orang lain melihat pemandangan ini. Orang ini akhirnya memasuki garis pandang Feng Feiyun dan Li Wei. Namun, orang ini bukan Ling Dong Lai, itu adalah orang asing. Gadis itu perlahan berjalan ke depan mengenakan gaun biru muda. Temperamennya yang elegan seperti bunga teratai yang mekar. Ikat pinggang putih diikatkan di pinggangnya yang ramping, menonjolkan lekuk pinggangnya. Rambut hitamnya mengalir ke bawah seperti air terjun di sepanjang bahunya sampai ke pinggangnya yang ramping. Sosoknya yang ramping keluar dari racun yang suram, seperti trate hijau yang mekar di dunia bawah, luar biasa dan halus, dengan energi spiritual yang unik, begitu indah hingga memesona mata orang lain. Gadis itu mengerutkan bibirnya dan tersenyum sambil menatap Li Wei dan Feng Feiyun. Dia sama sekali tidak menganggap posisi mereka saat ini aneh. Gua Yin Void, Yao Ji menyapa Nona Lu dan bangsawan muda Feng. Gadis ini adalah pengontrol mayat dari Gua Yin Void. Dia memiliki asal yang misterius dan muncul di Danau Suci dengan kultivasi yang tak terduga. Kereta Naga 8 Langkah Putri Luofu untuk mencuri kesempatan Feng Feiyun untuk meninggalkan namanya di tablet adalah bagian dari rencananya. Gua mayat Yin Void juga merupakan salah satu gua mayat paling kuno. Pengontrol mayat di sana semuanya sangat cantik, dan mereka semua mematuhi perintah Yao Ji. Tapi bagaimana dia menemukan tempat ini? Mungkinkah dia mengikuti Feng Feiyun dan Dong Lai selama ini? Atau apakah kultivasinya bahkan lebih tinggi dari Dong Lai? Feng Feiyun menjadi waspada, saya rasa saya tidak berurusan dengan Gua Yin Void Anda. Mata indah Yao Ji seperti bulan yang cerah, murni dan bergerak. Dia tampak seperti seorang gadis muda pemula ketika dia berkata, Aku di sini untuk membantu kalian berdua melarikan diri. Ling Dong Lai telah diusir olehku. Gadis ini memberi Feng Feiyun perasaan yang tak terduga. Dia merasa dia menyembunyikan rahasia dan bahkan lebih berbahaya daripada Dong Lai. Ini terutama berlaku untuk matanya yang murni dan suci. Semakin murni mereka, semakin tidak nyata kelihatannya. Terima kasih, Nona Yao. Feng Feiyun dengan canggung tersenyum. Meskipun Feng Feiyun benar-benar telanjang dan tubuh bagian bawahnya masih kokoh, Yao Ji tidak menghindar sama sekali. Dia dengan tenang menatapnya dengan ekspresi suci dan elegan. Tidak perlu berterima kasih padaku. Aku dipercaya oleh seseorang untuk membawa Nona Lu kembali ke Gunung Potala dari bangsawan muda Feng. Aku ingin tahu apakah bangsawan muda Feng bersedia melepaskannya. Yao Ji berkata sambil tersenyum. Masih tidak membiarkanku pergi. Lu Liwei sangat gembira. Seseorang akhirnya datang untuk menyelamatkannya. Feng Feiyun tidak akan mampu menanggung akibatnya kali ini. Feng Feiyun mengeluarkan pedang batunya dan meletakkannya di lehernya yang seputih salju. Dia seperti kelinci yang ketakutan dan tidak berani bergerak sama sekali. Feng Feiyun mengangkat pedang dan tersenyum pada Yao Ji, Nona Yao. So, seperti yang Anda lihat, ini adalah saat yang kritis. Jika Anda membawanya pergi sekarang, bahkan jika saya setuju, saudara saya sendiri tidak akan setuju. Feng Feiyun melihat tiga gambar ki di tubuh Yao Ji, azure lotus in the blue sea, azure rainbow in the white sun, dan nine wings of an azure phoenix. Ini semua adalah gambar ki terbaik. Bahkan jenius sejarah agung hanya dapat memiliki satu gambar ki, tetapi Lu Liwei memiliki tiga. Pada saat ini, bukan masalah melepaskannya, tetapi apakah dia bisa mempertahankan hidupnya atau tidak. Yao Ji tersenyum manis dan berkata, Haha, yang Nobel Feng benar-benar orang yang sentimental. Jika aku ingin membawa Nona Lu pergi, maka aku akan menebusnya secara alami. Apa yang akan kamu tebus untuk itu? Feng Feiyun tersenyum. Bagaimana kalau aku menggunakan diriku untuk menebusnya? Yao Ji berkata dan melepaskan ikat pinggang sutra putihnya. Tangannya yang seperti giyok perlahan melepas jubah birunya. Feng Feiyun menatapnya dan menarik napas dalam-dalam. Dia tidak bisa membantu tetapi menggosok dagunya, benarkah? Jika Tuan Muda Feng bersedia, maka itu nyata. Yao Ji mengungkapkan senyum menawan seperti angin sepoi-sepoi. Dia meremas kepelukan Feng Feiyun dan melingkarkan lengannya yang seperti batu giyok di leher Feng Feiyun sambil menggosokkan tubuhnya ke lehernya. Feng Feiyun belum pernah melihat gadis proaktif seperti itu sebelumnya, jadi bagaimana dia bisa bersikap sopan? Dia langsung mendorongnya ke ranjang batu. Bab 362 Ada dua hal di dunia ini yang tidak bisa ditolak oleh seorang pria. Pertama, seorang wanita telanjang berbaring di depannya. Kedua, dua wanita telanjang berbaring di depannya. Feng Feiyun secara alami tahu bahwa banyak wanita yang dapat bertahan hidup di jalan sesat yang kejam memiliki hati ular dan kalajengking, tetapi dia tidak takut pada mereka. Sosok Yao Ji mungil dan indah sementara sosok luliwei tinggi dan ramping. Yao Ji ingin menggunakan tubuhnya untuk membantu Feiyun melampiaskan amarahnya. Namun, Feiyun telah menelanjangi luliwei, jadi bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan ini untuk melakukan putaran kedua dengannya. Tepuk, tepuk, tepuk. Suara terus bergema di dalam gua bersama dengan erangan indah Yao Ji dan luliwei, serta napas berat Feng Feiyun. Musik terjalin dan tidak berhenti untuk waktu yang lama. Dirawat tak bernyawa ini, pada saat ini, pemandangan musim semi sangat indah tanpa batas. Setelah waktu yang tidak diketahui, mereka akhirnya keluar dari danau. Tampaknya senjah hari kedua. Alis Yao Ji mengendur saat rambut panjangnya tergerai. Dia sedikit mencondongkan tubuh ke arah Feng Feiyun dengan senyum di wajahnya yang cantik. Kaki luliwei tidak menyatu, jadi sangat sulit baginya untuk berjalan. Unggung bawahnya selalu sakit saat dia mengikuti di belakang mereka sambil menggigit bibirnya. Feng Feiyun tiba-tiba berhenti dan dengan serius menatap Yao Ji, apakah kamu bahagia? Apakah kamu tidak bahagia? Yao Ji sedikit condong ke samping dan memutar-mutar rambutnya dengan jari-jarinya yang ramping. Feng Feiyun menggelengkan kepalanya, jika aku tahu kamu masih perawan, aku tidak akan menyentuh satu jari pun darimu. Yao Ji dengan santai tersenyum dan menyandarkan tubuh lembutnya ke dada Feng Feiyun, bukankah semua pria suka mengambil wanita pertama kali? Bagaimana mungkin seorang wanita yang suka berinisiatif menanggalkan pakaian di depan pria bisa menjadi perawan? Feng Feiyun memiliki senyum di wajahnya. Hal ini membuatnya merasa aneh. Wajah cantik Yao Ji berubah sedikit tidak senang, jika aku memberitahumu bahwa aku hanya menanggalkan pakaian di depanmu, apakah kamu percaya padaku? Feng Feiyun tidak bergerak, tapi senyuman masih tersungging di wajahnya. Kalau begitu, apakah kamu ingin aku bersumpah ke surga, pejabat agung Feng? Tangan kecil Yao Ji meluncur ke pipi Feng Feiyun, dan ada senyum cerah di matanya. Nona Yao, wanita luar biasa sepertimu memiliki pengejar yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini. Mengapa kamu melepas pakaianmu di depanku? Feng Feiyun mencubit tangannya, tidak membiarkannya menyentuh tubuhnya. Yao Ji sedikit mengangkat dagunya dan tersenyum, ada begitu banyak pembudidaya di dunia, tapi siapa di antara mereka yang lebih berbakat daripada pejabat saya? Feng Feiyun tidak mengatakan apa-apa. Yao Ji melanjutkan, Feng Feiyun, kamu terlalu meremehkan dirimu sendiri. Mungkin semua orang di dunia ini meremehkanmu, tapi aku tidak akan melakukannya. Aku sangat yakin bahwa dalam 20 tahun, tidak ada seorangpun di seluruh dinasti Jin yang saleh yang akan menjadi lawanmu. Aku-aku benar-benar tidak salah tentang ini, haha. Haha. Saya tidak pernah meremehkan diri saya sendiri, tetapi saya tidak berpikir bahwa Anda akan menganggap saya begitu tinggi. Feng Feiyun berkata sambil tersenyum. Tangan Yao Ji menyentuh dada kuat Feng Feiyun, dan dia dengan menawan tersenyum, hal favorit pelayan ini adalah berjudi. Ada beberapa orang yang dihargai oleh pelayan ini, tapi aku bertaruh paling banyak padamu. Jadi, kamu mempertaruhkan tubuhmu padaku? Feng Feiyun bertanya. Kali ini, aku akan habis-habisan. Jangan kecewakan aku. Yao Ji mengatupkan bibirnya dan menunjukkan senyum menawan. Lima jari lembutnya mengembara dari pipi Feng Feiyun ke dadanya. Tiba-tiba, lima awan kabut mayat keluar dari jari-jarinya dan melilit tubuh Feng Feiyun seperti lima naga hitam. Kabut berputar dengan kacau dan berubah menjadi sangkar hitam. Jadi, kamu benar-benar bergerak melawanku. Feng Feiyun selalu waspada terhadapnya, jadi saat dia bergerak, dia segera menggunakan cincin roh tak terbatas untuk melindungi tubuhnya. Haha, bagaimana mungkin pelayan ini berani melawanmu? Aku hanya ingin membawa adik Li Wei pergi, tapi aku takut kamu tidak akan membiarkannya pergi, jadi aku terpaksa melakukan ini. Yao Ji terkikik sambil menutupi mulutnya. Dia meraih Li Wei dan jiwa burung biru yang aneh terbang keluar dari lengan bajunya. Bulu-bulunya berkilauan saat memekik di langit. Dua sosok anggun terbang dan mendarat di punggung burung itu. Mata Yao Ji berkabut saat dia menatap Feng Feiyun di bawah dan tersenyum, Tuan, kita akan bertemu lagi. Pelayan ini akan merindukanmu. Us. Burung biru itu terbang melintasi langit dan menghilang ke dalam kehendak surga, berubah menjadi titik hitam kecil. Ledakan. Feng Feiyun akhirnya menerobos kandang kabut mayat. Dia menyingkirkan cincin roh tak terbatas dan tersenyum menatap cakrawala, sungguh penggoda. Feng Feiyun secara alami telah mendengar tentang gua mayat yinvoid. Banyak wanita cantik telah mati di tangan mereka dan dimurnikan menjadi mayat yang cantik. Namun, Feng Feiyun percaya bahwa gua mayat yinvoid tidak akan berani menyentuh Li Wei. Pada akhirnya, gunung potala bukanlah tempat yang bisa diganggu oleh orang biasa. Yao Ji pasti punya alasan yang lebih dalam untuk membawa pergi Li Wei. Penggoda ini sangat lihai dan sulit ditebak. Awan energi roh mengalir turun dari langit seperti tirai air. Seekor burung emas berkepala singa terbang keluar dari awan. Dong Lai mengenakan baju besi hitam, berdiri di atas kepala Golden Lion Sparrow. Gemuruh. Para elit tentara Shen Wu mengepung mereka dari segala arah. Semuanya dipenuhi dengan niat membunuh saat mereka mengarahkan pedang mereka ke langit. Feng Feiyun dengan tenang menyaksikan semua ini dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Dong Lai ini cukup gigih. Sepertinya dia tidak akan pergi sampai dia menangkap Feng Feiyun. Dong Lai berbicara dengan suara yang dalam. Feng Feiyun, tahukah kamu bahwa kemarin, aku bisa memimpin 3000 tentara kerawa besar dan menguburmu hidup-hidup di gua itu. Feng Feiyun menggosok hidungnya dan tersenyum, lalu kenapa kamu tidak melakukan itu? Karena aku tidak suka mengganggu urusan orang lain. Dong Lai melanjutkan, penggoda dari gua mayat Yin Void itu datang untuk menemukanku sebulan yang lalu, tetapi pada akhirnya dia memilihmu. Feng Feiyun berkata, kamu tampak sedikit kecewa. Dong Lai mendengus, itu karena hatiku sudah menjadi milik seseorang. Of. Feng Feiyun mencengkram perutnya dan tertawa sampai sakit, saya tidak menyangka saudara Ling menjadi pria yang begitu berbakti. Jarang, jarang. Apakah menurutmu setiap pria sepertimu yang tidak menolak siapapun? Bahkan jika mereka tidak mau datang, mereka tetap ingin mencuri. Anak hilang sepertimu ditakdirkan untuk tidak pernah menemukan cinta sejati. Sosok menakjubkan itu muncul di benak Dong Lai. Seolah-olah dia telah kembali ke Danau Naga dengan air birunya yang tak terbatas. Dia sedang memainkan pipa di tepi danau. Dong Lai hanya ingin menangkap Feng Feiyun secepat mungkin dan membawanya kembali ke ibu kota sehingga dia bisa melihatnya lagi. Feng Feiyun menggelengkan kepalanya dan tersenyum, apakah kamu tidak tahu bahwa wanita menyukai anak yang hilang dan orang jahat? Pria jujur ditakdirkan untuk menatap mereka. Saya bingung, kok orang pintar seperti kakak Ling tidak mengerti hati wanita? Dong Lai tersenyum, saya tidak perlu memahami hati wanita, saya hanya perlu memahami hati saya sendiri. Sebuah spanduk di tangan Dong Lai jatuh dan menggores tanah. Tiga ribu spanduk Kilin yang mengelilingi Feng Feiyun membentuk formasi empat sisi dan menyerang pada saat bersamaan. Kavaleri Kilin adalah salah satu elit dari tentara bela diri. Semuanya adalah veteran berpengalaman dengan kultivasi yang luar biasa. Tiga ribu dari mereka sudah cukup untuk memusnahkan seratus ribu tentara. Bahkan seorang lelaki tua yang telah berkultivasi selama beberapa ratus tahun harus melarikan diri hanya dengan melihat mereka. Empat kepala Kilin raksasa muncul dan menyerbu ke arah Feng Feiyun. Kekuatan gabungan dari tiga ribu pembudidaya menciptakan aura pembunuh yang begitu kental sehingga bisa membekukan udara. Pencapaian besar biasa para pembudidaya pangkalan dewa akan dihancurkan oleh tekanan. Gemuruh. Seluruh area hangus dengan asap mengepul di mana-mana. Bumi berguncang. Feng Feiyun telah melarikan diri dari medan perang, kejar dia. Donglai berdiri di langit dan menatap ke arah utara. Dia adalah orang pertama yang mengejar. Kecepatan Feng Feiyun melebihi ekspektasi Donglai. Bahkan kavaleri tidak bisa menjebaknya. Dalam waktu yang sangat singkat, tiga ribu kavaleri Kilin telah mengatur diri mereka menjadi formasi, menimbulkan awan debu hitam, dan mengejar mereka. Langkah Feng Feiyun lambat, tetapi setiap langkah sudah cukup untuk melintasi gunung. Kecepatannya mencengangkan. Satu jam kemudian, orang bisa melihat menara mengjulang dari Cakrawala dengan awan dan binatang aneh berterbangan di antara mereka. Berdengung, berdengung. Lonceng roh di atas menara lonceng secara otomatis berbunyi lagi. Itu bisa didengar dari jarak ribuan mil. Sepanjang jalan, orang bisa melihat siswa dari pagoda Wansiang mengenakan jubah taois putih. Setelah memasuki wilayah pagoda, orang bisa melihat para ahli dari regu penegah hukum mengendarai burung perak dengan tombak perak di tangan mereka. Feng Feiyun menoleh ke belakang dan melihat bahwa Donglai telah berhenti dan tidak berani mengejar. Pagoda Wansiang adalah tanah suci nomor satu di dunia, bukan tempat yang bisa dia ganggu. Feng Feiyun tersenyum dan langsung terbang menuju menara bela diri. Ada banyak hal yang perlu dialaporkan kepada Raja Ilahi selama perjalanan ke Trinity ini. Seorang pria yang mengesankan terbang ke langit di sebelah Golden Lion Sparrow dan membungku ke arah Donglai, General, apa yang harus kita lakukan sekarang? Keke, tunggu. Feng Feiyun pasti akan keluar. Baru setengah tahun sejak penulisan ulang daftar pagoda memakan waktu tiga tahun. Bahkan jika bukan karena peringkat, dia pasti akan pergi membunuh lebih banyak mayat untuk menukar poin dengan harta dari pagoda. Mata Donglai bersinar dengan kebijaksanaan saat dia membisikkan sesuatu kepada pria itu. Pria itu menerima pesanan dan pergi. Feng Feiyun berubah menjadi sinar dan mendarat di bawah menara bela diri. Wang Meng sudah lama menunggu di sana. Setelah melihat kembalinya Feng Feiyun dengan selamat, dia dengan senang hati menyapanya, Paman, Raja Ilahi ingin bertemu denganmu. Feng Feiyun mengangguk. Ini sesuai harapannya. Wang Meng mengingatkannya, Tuan Menara Harta Karun juga ada di sini. Dia sedang berbicara dengan Raja Ilahi dan menunggumu di lantai 91. Tuan Menara Harta Karun Roh juga datang. Rumor mengatakan bahwa dia juga seorang raksasa dari keluarga kerajaan dengan status yang sangat tinggi. Dua karakter besar keluarga kerajaan sedang menunggunya, menyebabkan dia merasakan suasana yang tidak biasa. Bab 363 Meskipun rambut Raja Ilahi telah memutih dengan kaki gagak di sudut matanya, dia masih penuh semangat dan semangat. Dia duduk di singgah sana dengan aura seorang raja. Tuan Menara Harta Karun Roh juga ada di antara mereka, duduk di sebelah kanan. Murid menyapa Tuan, Tuan Menara Harta Karun. Feng Feiyun dengan hormat menundukkan kepalanya. Raja Ilahi mengungkapkan senyum gelap dan bertanya, bagaimana perjalanan ke Trinity kali ini. Aku membunuh 5864 Kors Evils Transformasi pertama dan 12 Kors Evils Transformasi kedua. Saya memperoleh 17.864 poin. Jawab Feng Feiyun. Daftar ratusan pagoda dapat membuktikan kekuatan seseorang, tapi itu hanya melawan mayat jahat. Ujian sebenarnya adalah bagaimana bertarung melawan yang lain. Suara agung Raja Ilahi membawa tekanan surgawi. Feng Feiyun mengerti dan berkata, kembalinya 10 kuil ke dunia kultifasi benar-benar membuat kami lengah. Para kultifator sesat ini telah pulih selama bertahun-tahun, jadi masing-masing dari mereka sangat kuat. Raja Ilahi menganggupkan kepalanya dan berkata, kuil Senluo bahkan lebih menakutkan sebelum berpisah. Kita bisa melihat beberapa petunjuk dari bentrokan antara generasi muda. Pagoda Wansiang telah mengumpulkan semua jenius di dunia, hampir sepertiga dari mereka. Namun, generasi muda mereka hanya setara dengan 10 kuil. Dalam hal kekuatan keseluruhan, mereka bahkan satu tingkat lebih tinggi dari Akademi Pagoda. Titik-petik 2, Feng Feiyun menganalisis dengan cermat. Meskipun tujuh penguasa kuil Senluo kalah di Danau Suci, dua penguasa terkuat tidak muncul, jadi itu tidak bisa dianggap kekalahan total. Raja Ilahi bertanya, menurutmu apa akar dari semua ini? Feng Feiyun menjawab, dalam hal bakat, banyak murid pagoda tidak lebih lemah dari murid sesat. Namun, dalam hal kelicikan, taktik, pengalaman pertempuran, dan momentum, mereka jauh lebih lemah. Inilah mengapa mereka ditekan oleh murid-murid kuil Senluo pada awalnya. Kamu benar. Murid-murid sekte jahat telah hidup di tempat paling brutal dan kompetitif sejak mereka masih muda. Mereka terus-menerus berada di ambang hidup dan mati, jadi mereka tahu cara bertahan hidup dan cara membunuh. Sangat sedikit orang pada level yang sama yang dapat bersaing dengan keajaiban yang dimanjakan dari pagoda ini. Raja Ilahi menjelaskan. Raja Ilahi melanjutkan, kali ini, saya ingin Anda membunuh mayat dan menulis ulang daftar pagoda. Alasan terpenting adalah agar Anda dapat tumbuh dalam pertempuran dan mencari terobosan dalam situasi hidup dan mati. Saya mengerti, kata Feng Fei Yun. Eselon atas pagoda secara alami tahu tentang penampakan kuil Senluo, tetapi mereka tidak menyangka akan keluar saat ini dan membuat para murid pagoda lengah. Identitas asli penguasa Menara Harta Karun adalah putri pertama dinasti Jin, kakak perempuan Kaisar Jin. Dia memiliki status yang sangat tinggi di keluarga kerajaan. Pagoda Wansiang adalah tanah suci nomor satu di dunia ini. Jenius dan keajaiban berkumpul, jadi keluarga kerajaan harus mengendalikannya. Raja Ilahi dan penguasa Menara Harta Karun masing-masing bertanggung jawab atas Menara Bela Diri dan Menara Harta Karun. Ini adalah dua tanah suci yang paling penting, jadi orang bisa melihat seberapa penting keluarga kerajaan menempatkan pagoda tersebut. Tentu saja, pasti ada ahli lain dari keluarga kerajaan di pagoda tersebut. Feng Fei Yun, apakah kamu masih di pangkalan Dewa Pencapaian Besar? Tuan Menara Harta Karun bertanya dengan cara yang bermartabat. Feng Fei Yun sangat menghormati Tuan Menara Harta Karun dan menjawab, masih ada jalan panjang sebelum saya dapat memicu kesengsaraan bumi. Kamu mengalahkan segel nalan hongtau di tablet suci di pangkalan Dewa Pencapaian Besar. Tuan Menara Harta Karun bertanya lagi. Dia bertanya sementara sudah mengetahui jawabannya, jadi jelas ada lebih dari itu. Feng Fei Yun mengangguk dan diam-diam mendengarkan apa yang akan dia katakan. Raja Ilahi hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Dia menatap Feng Fei Yun yang berdiri tegak di tengah aula. Untuk dapat bertindak begitu tidak tunduk atau sombong di hadapan dua ahli tertinggi, dia benar-benar memiliki murid yang baik. Apakah kamu menyimpan dendam terhadap Luofu? Suara Treasure Tower Lord berubah dan menjadi sedikit lebih bermartabat. Aura mulia keluarga kerajaan terungkap tanpa keraguan. Feng Fei Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, meninggalkan nama saya di tablet tidak penting bagi saya. Saya lebih peduli pada kekuatan saya sendiri. Apa yang disebut pemeliharaan tablet hanyalah tanda kurangnya kepercayaan diri yang lemah. Senyum Raja Ilahi menjadi lebih lebar. Tuan Menara Harta mendengus saat lapisan estebal terkondensasi di tanah. Dia kemudian melanjutkan, Bagus jika Anda berpikir seperti ini. Dengan bakat Anda, Anda sama sekali tidak membutuhkan pemeliharaan tablet. Prestasi masa depan Anda akan berada di atas kami. Bagaimana mungkin Feng Fei Yun tidak mengetahui niat Raja Ilahi dan Tuan Menara Harta Karun. Mereka berusaha menjadi pembawa damai bagi Putri Luofu. Mereka tidak ingin melihat perkelahian antara mereka berdua. Ini bukan hal yang baik untuk keluarga kerajaan. Karena dua karakter besar keluarga kerajaan telah muncul, bahkan jika Feng Fei Yun tidak puas dengan Sang Putri, dia tidak dapat mengatakannya saat ini. Namun, gadis kecil Luofu benar-benar sedikit berlebihan kali ini. Tuanmu tidak memiliki apapun untuk ditebus, jadi aku akan memberimu harta karun roh. Raja Ilahi mengulurkan telapak tangannya dan cahaya kemasan muncul. Manik hitam seukuran jari muncul dari telapak tangannya. Manik hitam jatuh ke tangan Feng Fei Yun. Itu sangat panas seolah-olah dia sedang memegang bola api. Ini adalah Tundervirebet yang lahir dari magma inti bumi. Ini mengandung kekuatan api yang tak ada habisnya. Awalnya adalah manik batu, tetapi nenek moyang keluarga kerajaan menggunakan petir untuk memurnikannya selama lebih dari 100 tahun. Kemudian, itu ditempatkan di kolam petir selama 800 tahun lagi. Baru kemudian ia mengembangkan kesadarannya sendiri dan menjadi butiran petir dan api. Awalnya, saya mendapatkan total 172 manik-manik batu. Namun, lebih dari setengahnya meledak selama proses penyempurnaan. Pada akhirnya, hanya 5 manik-manik api petir yang benar-benar menjadi senjata roh. Ini salah satunya. Kekuatannya sebanding dengan senjata roh tingkat 2. Jika saya bisa mendapatkan 5 manik-manik api guntur, kekuatannya akan sebanding dengan senjata roh tingkat 3. Feng Fei Yun tidak menahan diri. Dia sudah tidak menyukai sang putri, jadi mendapatkan harta karun roh dari keluarga kerajaan bukanlah hal yang buruk. Cincin roh tak terbatas Feng Fei Yun hampir tidak bisa dianggap sebagai harta karun roh peringkat pertama. Kekuatannya adalah yang terendah di antara spirit treasures. Manik Tunderfire ini adalah harta karun roh peringkat kedua, berkali-kali lebih kuat daripada cincin roh tak terbatas. Itu berada di level yang sama dengan cermin roh Houtian Dongfang Jingyue. Adapun senjata pembunuh seperti Blood Bang Exalted Pot, Feng Fei Yun tidak dapat mengetahui peringkatnya karena kultivasinya terlalu rendah. Namun, ini adalah harta roh nomor 1 dari Raja Dunia Yang, jadi kekuatannya pasti luar biasa. Itu mungkin salah satu harta karun roh teratas di dinasti Jin, sebanding dengan segel ilahi Kaisar Jin. Setidaknya itu adalah harta karun roh peringkat keempat. Sekarang, kita bisa turun ke bisnis. Tuan Menara Harta Karun berkata tanpa ekspresi. Feng Fei Yun bertanya, bisnis apa? Raja Ilahi menjawab, Tentu saja, itu untuk membawa Anda kembali ke tanah leluhur kerajaan untuk menerima ujian para leluhur. Selama Anda lulus ujian mereka, Anda akan menjadi Raja Ilahi berikutnya. Setelah mengolah seni pedang Raja Naga, Feng Fei Yun sudah tahu bahwa Raja Ilahi memiliki harapan yang tinggi untuknya dan ingin melatihnya untuk menjadi Raja Ilahi berikutnya. Namun, Feng Fei Yun hanya mengejar dao abadi dan tidak tertarik pada posisi Raja Ilahi. Setelah kultivasinya mencapai tingkat tertentu, dia dapat meninggalkan dinasti Jin kapan saja. Namun, pada saat ini, sayapnya belum sepenuhnya tumbuh dan dia dipandang sebagai ancaman oleh kekuatan kultivasi yang tak terhitung jumlahnya. Tanpa perlindungan Raja Ilahi, akan sangat sulit baginya untuk bertahan hidup di dinasti Jin. Jika dia bisa menjadi penerus Raja Ilahi dan mendapatkan perlindungan dari seluruh klan kerajaan, lalu siapa yang berani membunuhnya secara terbuka? Ini belum tentu merupakan hal yang buruk. Tapi sekarang, ini masih kompetisi daftar ratusan pagoda, kata Feng Fei Yun. Raja Ilahi berkata, dengan kultivasi Anda saat ini, bahkan jika saya membawa Anda ke ibu kota, Anda masih tidak dapat melewati upacara penobatan Raja Ilahi. Bahkan jika saya membawa Anda kembali ke tanah leluhur kerajaan, Anda harus menunggu sampai setelah kompetisi daftar ratusan pagoda. Dalam tiga tahun ini, Anda tidak hanya perlu bekerja keras untuk menerobos, tetapi Anda juga harus memberikan peringkat yang memuaskan. Ada banyak jenius di klan kerajaan, dan banyak dari mereka menginginkan posisi penerus Raja Ilahi. Sangat sulit bagi seseorang dengan nama belakang yang berbeda untuk menjadi Raja Ilahi. Jika Anda dapat peringkat tinggi di daftar ratusan pagoda, maka banyak orang tidak akan mengatakan apa-apa. Muridmu pasti tidak akan mengecewakan guru. Feng Fei Yun dengan tegas menyatakan. Power Lord dengan arogan berkata, kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang posisi penerus Raja Ilahi. Dengan bakatmu, leluhur klan kerajaan sudah mengetahuinya, jadi mereka sangat optimis tentangmu. Ada satu hal lagi yang perlu Anda persiapkan secara mental. Raja Ilahi tersenyum lagi dengan ekspresi aneh di wajahnya. Apa itu? Feng Fei Yun bertanya. Untuk menjadi penerus Raja Ilahi, kamu harus menikahi seorang putri. Aku dapat melihat bahwa kamu dan Luofu adalah pasangan yang cocok di surga, dan bakatmu juga tak tertandingi. Kalian berdua benar-benar pasangan yang dibuat di surga. Saya telah mengajukan lamaran pernikahan Anda kepada Kaisar Jin, dan itu akan segera ditinjau kembali. Kata Tuan Menara. Surga, korek api yang dibuat di surga. Sial, bagian mana yang terlihat seperti korek api yang dibuat di surga. Feng Fei Yun memiliki keinginan untuk mengutuk. Bahkan jika dia ingin menikahi seorang putri, seharusnya bukan Luofu. Feng Fei Yun terbatuk dua kali dan berkata, ini, ku rasa. Masalah ini sudah diputuskan. Nenek Moyang klan kerajaan sangat optimis dengan pernikahan ini dan merasa bahwa kalian berdua adalah pasangan yang cocok. Keputusan kekaisaran harus segera dikeluarkan. Raja Ilahi tersenyum sambil menatap Feng Fei Yun dan berkata, Luofu kecil baru berusia 18 tahun, dan dia juga wanita tercantuk keempat di dinasti Jin. Saya percaya Anda tidak akan menolak pernikahan ini. Bagaimana bisa Feng Fei Yun menolak? Jika dia tidak mematuhi keputusan Kaisar Jin, maka itu sama saja dengan tidak mematuhi keputusan tersebut. Dia harus menghadapi hukuman dari seluruh dinasti Jin. Tuan Menara sedikit kesal dan dengan sungguh-sungguh berkata, Feng Fei Yun, mulai sekarang, jangan bermain-main dengan wanita lain. Masalah antara kamu dan iblis wanita dari Kuil Senluo diketahui oleh seluruh dunia kultifasi. Kamu cukup mampu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Sia-sia untuk tidak menjadi playboy. Jika saya tidak memanjakan diri di masa muda saya, apakah saya harus menunggu sampai saya tua untuk menyesalinya? Raja Ilahi bisa dianggap sebagai playboy tua. Saat masih muda, dia sombong dan sombong, dan dia juga keturunan dari klan kerajaan. Keindahan tak tertandingi yang tak terhitung jumlahnya datang ke pintunya. Setidaknya ada puluhan wanita yang melakukan one night stand dengannya. Secara alami, tidak ada kekurangan iblis wanita sesat, keturunan tertinggi gerbang taois, peri dari sekte abadi, dan pelacur dari rumah bordil. Dalam hal kesenangan, mereka berkali-kali lebih baik dari Feng Feiyun. Mungkin satu-satunya penyesalan Raja Ilahi selama masa mudanya adalah bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk menggoda para putri kerajaan. Bab 364 Ingin menikahi putri Luofu memang sedikit di luar dugaan Feng Feiyun, tapi itu wajar. Orang-orang dari klan kerajaan itu pintar dan tidak akan hanya menonton seorang jenius tertinggi melawan mereka. Membiarkan putri Luofu menikahi Feng Feiyun terlalu bermanfaat bagi mereka. Sebelum Feng Feiyun meninggalkan menara bela diri, Tuan Menara Harta Karun memperingatkannya lagi, tetapi Feng Feiyun tidak mengambil hati. Seperti yang dikatakan Raja Ilahi, akan sia-sia menjadi playboy. Jika Anda tidak ingin menjadi playboy, apakah Anda ingin orang lain membantu Anda menjadi playboy? Seseorang tidak bisa terlalu jujur atau mereka akan selalu dirugikan. Jika seseorang terlalu jujur di depan seorang wanita, maka mereka tidak akan terlalu jujur di belakangmu. Di antara para pahlawan zaman sekarang, berapa banyak dari mereka yang tidak asmara dan memiliki kekasih di seluruh dunia? Di kehidupan sebelumnya, Feng Feiyun menggunakan kultivasi untuk menggantikan seks. Ini menipu dia, jadi karena dia memiliki kesempatan untuk dilahirkan kembali, mengapa dia tidak bisa menipu untuk kembali? Feng Feiyun meninggalkan menara bela diri dan menuju ke menara harta sambil bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun Tuan Muda Feng adalah sampah, ada satu hal baik tentang dia. Dia berani melakukan apapun yang dia inginkan tanpa dibatasi oleh etiket tradisional. Bahkan mungkin Master Clan Phoenix tidak akan bisa melakukan ini. Master Clan Phoenix, Feng Feiyun, juga seorang jenius dengan kepribadian yang mirip dengan Ling Dong Lai. Namun, pada akhirnya, dia meninggal di tangan wanita yang paling dia cintai. Ini bukan untuk mengatakan bahwa Master Clan Phoenix tidak cukup pintar, hanya saja dia tidak cukup pintar di depan wanita. Mengapa aku begitu bodoh saat itu? Aku jelas memiliki tujuh Phoenix Demon Queens di sisiku, jadi mengapa aku membiarkan mereka pergi? Mengapa aku begitu bersikeras pada Sui Yue Ting? Feng Feiyun menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Jika dia bisa kembali ke Gunung Phoenix, maka dia pasti akan mengajari mereka tentang fisiologi dan kebersihan. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka tiba di menara harta karun. Banyak murid dari pagoda yang baru saja kembali dari pertempuran dengan kereta yang penuh dengan istana kerangka. Ada binatang buas dan pelayan aneh untuk membantu transportasi. Tidak semua orang memiliki batu roh batas, jadi sangat merepotkan untuk memindahkannya. Sesekali, mereka akan membawa istana mayat kembali ke pagoda dan menggunakan poin untuk ditukar dengan harta sebelum pergi untuk membunuh lebih banyak mayat. Selama periode ini, banyak murid dari pagoda telah kembali dengan banyak harta. Di bawah menara harta karun ada hutan bambu rimbun yang dipenuhi asap roh. Diagram roh yang panjangnya 18 meter melayang di udara. Banyak murid berdiri di bawahnya dan mendiskusikannya sambil melihat diagram. Ini baru setengah tahun, namun seseorang telah mengumpulkan lebih dari 28 ribu poin. Berapa banyak mayat yang harus dibunuh seseorang untuk mencapai ini? Di tempat pertama adalah Puzik Xuan, mantan serdadu ketiga dari daftar ratusan pagoda. Aku mendengar kultifasinya menerobos lagi dan sekarang mengejar Yan Ziyu. Huff, Yan Ziyu bergegas ke Trinity County untuk berurusan dengan bidat sombong dari kuil Senluo, jadi dia tertinggal. Sekarang generasi muda kuil telah mundur, persaingan paling sengit untuk daftar baru saja dimulai. Feng Fei Yun melihat ke arah diagram roh di kedalaman hutan bambu dan menemukan bahwa ada beberapa ribu murid yang berperingkat di sana. Beberapa memiliki lebih dari 10 ribu poin sementara yang lain hanya memiliki satu digit. Bagi para kultifator di alam mandat surga, membunuh course evil transformasi pertama sangatlah mudah. Namun, untuk Peak Immortal Foundation dan siswa awal God Best, membunuh satu course evil akan sangat berbahaya. Diagram roh bersinar dengan cahaya putih saat peringkatnya berubah lagi, menyebabkan keributan. Seseorang telah mencapai 10 besar dan membawa kembali 4.000 istana mayat. Haha, aku menghabiskan 80 poin untuk ditukar dengan rumput naga merah berusia 200 tahun. Kultifasiku akan mengambil langkah maju yang besar kali ini. Seorang murid dari pagoda dengan gembira berjalan keluar dari menara harta karun dengan sebuah kotak batu giyok di tangannya. Murid pagoda yang keluar bersamanya tersenyum dengan jijik, saya baru saja menghabiskan 500 poin untuk ditukar dengan 5 manik-manik roh misterius sejati, setara dengan setengah batu roh. Itu bernilai 150.000 koin emas, cukup bagi saya untuk berkultifasi dengan cepat selama setahun. Murid-murid yang berbaris untuk ditukar dengan istana mayat semuanya sangat iri. 500 poin berarti membunuh 500 mayat, tidak sembarang orang bisa melakukan ini. Dengan spirit seton, kecepatan kultifasi seseorang bisa digandakan. Secara alami, ini adalah sesuatu yang membuat orang iri dan benci. Feng Feiyun juga menghitung dalam pikirannya. Satu bat roh misterius sejati dapat dijual seharga 30.000 koin emas, jadi 10 di antaranya setara dengan satu batu roh, senilai 300.000 koin emas. Rumput roh berusia seribu tahun setara dengan 10 batu roh misterius sejati, senilai 3 juta koin emas. Hanya di tempat terpencil seperti Grand Southern Prefecture mereka akan menggunakan koin emas sebagai mata uang pertukaran. Misalnya, di dunia kultifasi di prefektur lain, mereka akan menggunakan batu roh, batu roh, atau rumput roh sebagai mata uang pertukaran. Ada garis yang sangat panjang di luar menara harta karun. Feng Feiyun berada di paling belakang ketika suara yang akrab tiba-tiba datang dari belakang, Bro, kamu masih hidup, ini bagus. Berapa banyak istana mayat yang aku tinggalkan bersamamu? Little Demones memiliki kantong 10 kali ukuran punggungnya. Itu menggembung dan dipenuhi dengan istana mayat. Darah masih menetes dari dalam. Tubuhnya terlalu kecil seolah sedang membawa gunung. Feng Feiyun harus berjongkok untuk melihat wajahnya yang berkeringat. Meong-meong. Di belakangnya ada anak kucing putih. Di punggung anak kucing itu juga ada tas besar. Itu dipenuhi dengan istana mayat. Ledakan. The Little Demones meletakkan tas itu di tanah dan menyeka keringat di dahinya dengan lengan bajunya sebelum berbaris di belakang Feng Feiyun. Feng Feiyun secara alami tahu bahwa adik perempuannya ini tidak memiliki niat baik terhadapnya, tetapi dia tidak ingin mengambil keuntungan darinya. Dia memindai batu spasialnya dengan niat ilahi dan berkata, kamu meninggalkan total 6.800 istana mayat bersamaku. Jadi begitu, Little Demones cemberut dengan ekspresi serius dan mulai menghitung dengan jarinya, 6.800 ditambah 3.200. Ditambah 3 istana mayat transformasi kedua, ditambah 1.200 milik Whitey. Oh, bro, berapa totalnya? Uh, Feng Feiyun bahkan tidak mendengar apa yang dia katakan. Setelah 6 jam, akhirnya giliran Feng Feiyun dan Little Demones. Penebusnya adalah seorang guru dari Menara Harta Karun. Dia mengenakan jubah daois putih bersih dan memiliki wajah keriput. Dia bertanya, Tempatkan istana mayatmu di platform batu putih. Istana mayat transformasi pertama di sebelah kiri, istana mayat transformasi kedua di sebelah kanan. Di dalam pagoda Harta Karun Roh, ada dua platform batu putih besar dengan ukiran rune di atasnya dan mengalir dengan cahaya roh. Tujuan dari platform ini adalah untuk mengukur berat istana mayat. Orang akan tahu jumlah istana mayat berdasarkan beratnya. Mata lelaki tua itu menyipit setelah melihat Feng Feiyun mengeluarkan batu spasialnya. Seorang siswa dengan batu spasial memiliki kultivasi yang sangat tinggi atau identitas yang luar biasa. Siapa yang tahu berapa banyak mayat yang telah dia bunuh? Orang tua itu cukup bersemangat. Gemuruh. Sebuah cahaya putih terbang keluar dari realm Spiritstone dan mendarat di platform batu putih di sebelah kiri. Setengah dari 10 meter persegi platform batu putih ditumpuk olehnya. Lampu di peron mulai berdenyut. Rune di peron mengalir ke arah tablet batu di samping. Akhirnya, sebuah nomor muncul di tablet. 5.864. Pria tua itu sedikit mengangguk. Angka ini cukup bagus dan untuk sementara bisa masuk 10 besar. Orang tua itu baru saja akan mengangkat kuasnya dan mencatat hasil ini di petaroh. Feng Feiyun mengeluarkan 12 istana mayat transformasi kedua dari batu spasialnya dan menempatkannya di platform di sebelah kanan. Alis pria tua itu berkedut. Untuk dapat membunuh 12 mayat transformasi kedua, siswa ini sama sekali tidak sederhana. Istana mayat transformasi kedua dapat ditukar dengan seribu poin. Sebagai perbandingan, membunuh mayat transformasi kedua seribu kali lebih sulit daripada membunuh mayat transformasi pertama. Mayat transformasi kedua terlemah memiliki kecakapan pertempuran dari seorang kultifator basis dewa pencapaian besar. Yang terkuat mendekati Giant King setengah langkah. Jika seseorang ingin membunuh mayat transformasi kedua, mereka akan dengan mudah kehilangan nyawanya jika bertemu dengan mayat tua. Feng Feiyun hanya berani membunuh mereka karena dia mengolah Swift Samsara. Dia akan melarikan diri jika bertemu dengan mayat tua yang kuat dan hanya mengambil inisiatif untuk membunuh yang lebih lemah. Sebanyak 17.864 poin, saat ini menduduki peringkat kelima dalam daftar ratusan pagoda. Orang tua itu mencatat nomor ini di diagram roh serta tablet giok. Dia memberikannya kepada Feng Feiyun dan memberitahu Feng Feiyun bahwa dia bisa pergi ke lantai 6 pagoda untuk menukar poin dengan harta. Berikutnya adalah giliran Little Demones. Dia masih menyeret tas besarnya dan terjebak di luar pagoda. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa masuk, jadi dia berlari berputar-putar. Pada akhirnya, lelaki tua itu harus membantu dan membuka tas itu. Dia kemudian menuangkan istana mayat di dalam keperon. Feng Feiyun juga menuangkan istana mayat dari batu spasialnya. Jumlahnya terlalu banyak dan hampir memenuhi seluruh platform. 11.376 poin. Orang tua itu cukup terkejut. Biasanya, jarang seorang siswa mencapai lebih dari 10.000 poin bahkan setelah setengah bulan, tapi hari ini, ada dua poin berturut-turut. Little Demones menemukan dua lagi istana mayat transformasi kedua untuk 2.000 poin lagi dengan total 13.376 poin. Dia sekarang berada di belakang Feiyun untuk tempat ke-6 dalam daftar pagoda. Setelah melakukan semua ini, Feiyun bergegas menuju lantai 6 menara untuk menggunakan poinnya untuk ditukar dengan rumput dan batu roh. Dia telah membuka 346 meridian sehingga dia hanya berjarak 16 dari puncak pencapaian besar Godbes. 17.864 poin. Aku bertanya-tanya berapa banyak batu roh yang bisa aku tukarkan. Tidak terlalu banyak. Pada akhirnya, rumput dan batu roh sangat berharga dan langka. Bahkan pagoda tidak akan memiliki cadangan terlalu banyak. Feng Feiyun sedang terburu-buru untuk menerobos ke tingkat berikutnya. Selama dia bisa melampaui kesengsaraan bumi dan mencapai mandat surga tingkat pertama, dia akan mampu bersaing dengan keajaiban terbaik dari sekolah sesat. Dia juga akan percaya diri untuk menang melawan-lawan seperti Ling Dong Lai. Bab 365. Banyak murid dari pagoda memasuki lantai 6 dengan lencana giyok mereka. Mereka kemudian dengan bersemangat keluar dengan segala macam harta sebelum buru-buru pergi. Bahkan ada lebih banyak orang yang berbaris di sini dibandingkan dengan area pertukaran poin, jadi langkah-langkahnya jauh lebih rumit. Pada akhirnya, barang-barang itu semuanya adalah harta yang berharga, jadi bahkan pagoda yang kaya pun harus sangat berhati-hati. Little Demones masih seperti ekor kecil yang mengikuti di belakang Feng Feiyun. Tangan putihnya memegang ujung jubah Feng Feiyun. Yang menukar harta karun adalah seorang saudari junior cantik yang mengenakan jubah putih guru pencari harta karun. Dia mengenali Feng Feiyun pada pandangan pertama dan cukup terkejut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, iblis. Anak laki-laki. Feng Feiyun telah datang ke menara harta karun roh untuk menguji perasaan spiritualnya sebelumnya, begitu banyak siswa yang mengenalnya. Apalagi dia telah melewati lantai 6 menara tak terukur, jadi dia cukup terkenal di pagoda. Baru-baru ini, Feng Feiyun menjadi pusat perhatian di Trinity County. Dia tidak hanya memperkosa iblis wanita dari Kuil Senluo, tetapi dia juga mengalahkan Nalan Hongtau untuk menjadi jenius nomor satu di dunia kultivasi. Tidak ada yang tidak tahu tentang dia. Set, Feng Feiyun memberi isyarat agar dia tetap diam. Dia tidak ingin diawasi seperti monyet oleh orang lain. Setelah saudari junior itu tenang, Feng Feiyun mengeluarkan lencana gioknya dan menyerahkannya kepadanya, saudari junior, harta apa yang bisa saya tukarkan dengan poin-poin ini? Meski Feng Feiyun adalah seorang playboy, dia memang cukup tampan. Apalagi setelah transformasi darah keempat, temperamennya menjadi semakin anggun dan tampan. Gadis biasa akan dengan mudah terpesona olehnya. Saudari junior itu tersipu setelah ditatap oleh Feng Feiyun. Dia dengan cepat menundukkan kepalanya dan mengeluarkan gulungan batu sambil berbisik, semua kriteria pertukaran tertulis di sini. Feng Feiyun mengambil gulungan itu dan melihat banyak metode terperinci untuk menukar poin dengan harta. Misalnya, 10 poin dapat ditukar dengan rumput berumur 100 tahun. 80 poin bisa ditukar dengan ramuan berumur 200 tahun. 100 poin dapat ditukar dengan satu pelet batu roh misterius sejati. 1000 poin bisa ditukar dengan batu roh misterius sejati. 10.000 poin bisa ditukar dengan ramuan roh berusia 1000 tahun. 100.000 poin bisa ditukar dengan pil roh kelas 4. 300.000 poin bisa ditukar dengan senjata roh. Ada lebih dari seribu jenis harta roh, dan yang terbaik membutuhkan 10 juta poin untuk ditukar dengan salah satu harta pagoda yang menentukan. Apa yang disebut harta karun yang menentukan ini berada pada level yang sama dengan jubah gaib. Pagoda itu telah terakumulasi selama lebih dari 10.000 tahun, tetapi jumlahnya hanya sedikit. Tentu saja, sangat sulit untuk mendapatkan 10 juta poin. Hampir tidak mungkin bagi generasi yang lebih muda kecuali seseorang memiliki kekuatan untuk membunuh kejahatan mayat transformasi ketiga. Istana mayat transformasi ketiga dapat ditukar dengan 1 juta poin. Namun, transformasi ketiga Course Evil sudah berada di level Juking, tidak ada seorang pun dari generasi muda yang bisa mencapai ini. Feng Feiyun tidak ragu-ragu dan langsung mengembalikan gulungan itu, lalu dia berkata, Beri aku rumput roh dan enam batu roh misterius sejati. Poin lainnya ada di lencana Giyok. Saudari junior dari Menara Harta telah melihat jumlah poin di lencana Giyok. Ada total 17.864 poin. Setelah dikurangi 16.000 poin, hanya tersisa 1.864 poin. Setelah menerima batu roh dan rumput, Feng Feiyun dengan cepat meninggalkan Menara Harta Karun. Dia akhirnya menyingkirkan Little Demones kali ini. Dengan rumput roh seribu tahun ini dan enam batu roh misterius sejati, Feng Feiyun akan dapat membuka semua 360 meridian. Ini adalah masalah yang paling mendesak saat ini. Namun, Feng Feiyun tidak segera memulai kultivasi terpencilnya. Setelah meninggalkan Menara Harta Karun, dia berjalan menyusuri jalan bambu dan melewati gua para senior sebelum akhirnya tiba di sebuah danau roh. Dia berjalan di sepanjang tepi danau menuju gua yang telah dia buat sebelumnya. Siapa yang tahu jika Jicang Yue pergi untuk membunuh mayat jahat atau berkultivasi dalam pengasingan. Feng Feiyun keluar dan dengan mudah membuka formasi di pintu masuk. Dia kemudian masuk ke dalam dan menemukan bahwa gua itu tertutup lapisan debu yang tebal. Jelas bahwa tidak ada yang tinggal di sini untuk waktu yang lama. Feng Feiyun cukup kecewa. Sepertinya dia tidak akan bisa melihatnya kali ini. Namun, saat dia meninggalkan gua, dia melihat seseorang bergegas ke arah ini. Orang ini dipenuhi luka dan tubuh kurusnya diambang kehancuran. Jubah daois putihnya berlumuran darah, tetapi matanya masih penuh tekat dan tekat yang tak tergoyahkan saat dia berjuang menuju gua. Menara tak terukur benar-benar sulit untuk dilewati. Sebelum mencapai mandat surga tingkat pertama, tidak ada cara untuk melewati lantai enam. Bagaimana Feng Feiyun melakukannya? Jika saya tidak bisa melewati lantai enam di pangkalan Dewa Pencapaian Besar, lalu apa yang akan saya gunakan untuk melawan Feng Feiyun? Tidak, saya benar-benar tidak bisa mengaku kalah. Murong tak sedang berbicara sendiri, tapi dia tiba-tiba mendongak dan melihat Feng Feiyun berdiri di pintu masuk sambil tersenyum. Feng Feiyun langsung berjalan dan menepuk bahu tipis Murong tak sambil tertawa, saya pikir anda pergi untuk membunuh mayat jahat dan tidak akan dapat melihat anda lagi. Saya tidak berharap anda kembali saat ini. Ini adalah takdir. Tamparan Feng Feiyun langsung menyebabkan Murong tak memuntahkan dua suap darah. Feng Feiyun dengan cepat menarik kembali tangannya dan mendukung Murong tak sambil bertanya dengan prihatin, ada apa? Siapa yang menyakitimu? Jangan sentuh aku. Murong tak langsung mendorong Feng Feiyun pergi dengan ekspresi tidak senang dan dengan cepat berjalan menuju gua. Feng Feiyun memiliki senyum lucu di wajahnya saat dia mengejar Murong tak dan berteriak, Murong tak, kita bersaudara, mengapa kamu marah padaku? Jika seseorang menyakitimu, aku akan membantumu mengalahkan mereka sampai giginya jatuh ke tanah. Bajingan Feng Feiyun ini benar-benar kembali ke pagoda saat ini. Apakah dia tahu bahwa saya Jicang Yue atau tidak? Dia seharusnya tidak tahu, kan? Tidak? Bajingan ini sangat licik. Dia mungkin tahu identitas asliku. Wajah Jicang Yue pucat dengan kelelahan di matanya. Dia terlalu lelah untuk berpikir lagi. Setelah setengah tahun di menara tak terukur, dia masih belum bisa mencapai lantai enam. Setiap kali, dia akan kembali dengan luka serius. Paling lama dia bertahan adalah setengah bulan. Tekadnya bahkan lebih kuat dari si Ye Lai dan Ji Feng. Dia adalah seorang spiritualis yang lahir alami, jadi bakatnya bahkan di atas pandangan surgawi bulan Purnama Ji Feng. Dengan jiklan memberinya persediaan rumput roh yang tak ada habisnya, dia telah mencapai puncak pencapaian besar pangkalan dewa dengan 360 meridian terbuka. Dia bisa saja memicu kesengsaraan bumi sejak lama untuk mencapai mandat surga tingkat pertama, tetapi dia tidak menerima bahwa Feng Fei Yun dapat mencapai lantai enam di pangkalan dewa pencapaian besar, jadi dia tidak pergi ke bumi kesengsaraan. Dia tidak mau mengaku kalah. Dia telah mencoba lantai enam sebanyak delapan kali dan kali ini hampir berhasil. Pada akhirnya, kekuatan yang tak tertahankan menyebabkan dia terluka lagi dan memaksanya mundur. Ketika Feng Fei Yun memasuki gua, dia sudah tertidur. Mencapai lantai enam adalah hal yang melelahkan. Dia tidak tidur atau istirahat selama lima belas hari dengan pikirannya dalam keadaan tegang. Dia sudah sangat ulet untuk bisa kembali ke gua. Ketika dia bangun lagi, itu sudah hari ketiga. Lukanya telah sembuh total dan gua itu bersih. Dia masih mengenakan jubah taois putih, tapi Feng Fei Yun tidak ada di dalam. Jari-jari Jicang Yue dengan erat mencengkeram jubah taois putihnya. Dia akhirnya ingat bahwa dia sepertinya pernah melihat Feng Fei Yun sebelum tertidur. Di mana Feng Fei Yun sekarang? Setelah memikirkan Feng Fei Yun, dia segera duduk untuk memeriksa tubuhnya. Untungnya, dia masih mengenakan jubah berlumuran darah. Beruntung Feng Fei Yun tidak membantunya berubah atau identitasnya akan terungkap. Jicang Yue keluar dari gua sambil memegang jubah taois putih. Pada saat ini, masih pagi. Asap roh menyapu hutan bambu dengan burung ungu berkicau di antara daun bambu. Ada api yang datang dari danau di kejauhan. Feng Fei Yun sedang membuat api dan menggunakan tongkat bambu untuk menusuk ikan sambil bersenandung sedikit. Setelah melihat Jicang Yue keluar dari gua, dia dengan cepat berteriak, Murong ta, saya tidak mengerti. Mengapa setiap kali Anda memanggang ikan, baunya sangat enak. Ketika saya memanggangnya, rasanya berbeda. Apa kau punya resep rahasia? Mata Jicang Yue menyipit. Dia benar-benar tidak ingin memperhatikannya, tetapi karena dia tidak tahu identitasnya, dia akan berpura-pura sopan padanya untuk saat ini. Cepat atau lambat, dia akan membuatnya berharap dia mati. Jicang Yue masih berpenampilan seperti Murong ta. Dia pendek dan lemah dengan kulit kuning lilin. Penampilannya biasa saja seperti pemuda yang kelaparan dan kedinginan. Feng Fei Yun, apakah kamu tahu mengapa aku marah padamu? Jicang Yue berjalan mendekat dan duduk di sebelah tikar bambu di sebelah api. Senyum di wajah Feng Fei Yun membeku saat dia dengan sungguh-sungguh berkata, Murong ta, kami adalah teman baik. Sahabat, keke, jika kita adalah sahabat, lalu kenapa kamu menghilang selama setengah tahun? Jicang Yue sedikit memiringkan tubuhnya dan melemparkan jubah daois putih kembali ke Feng Fei Yun. Feng Fei Yun menangkap jubah daois dan tersenyum, Saya telah berkultivasi selama setengah tahun. Aku akan menunggu sampai aku kembali ke pagoda untuk membalaskan dendammu. Membalasku, Jicang Yue berkata dengan jijik. Feng Fei Yun berdiri dengan ekspresi serius dan berkata, Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Pada hari pertama di pagoda, Jifeng menantangku untuk duel hidup dan mati. Saat itu, aku hanyalah dewa awal basis, tetapi Anda menggunakan empat pon darah spirit man untuk ditukar dengan Ganoderma Millennium yang membantu saya menerobos kepangkalan dewa perantara hanya dalam satu malam. Itu sebabnya saya tidak mati untuk Jifeng. Kamu masih ingat, Jicang Yue dengan lembut menggigit bibirnya. Meskipun dia tahu bahwa semua ini adalah untuk memenangkan kepercayaan Feng Fei Yun, dia masih sedikit tersentuh setelah mendengar kata-kata Feng Fei Yun. Bagaimana aku bisa lupa? Aura yang mendominasi dari Raja Naga terpancar dari tubuh Feng Fei Yun saat dia berbicara dengan aura pembunuh yang menindas, aku sudah mengatakan bahwa aku akan membuat orang yang mengambil darahmu membayar dua kali lipat. Bukankah dia hanya senior dari Spirit Treasure Tower? Jadi bagaimana jika dia adalah ahli amanat surga? Jika dia berani mengambil darahmu, maka dia harus membayar harganya. Kali ini, aku akan membawamu untuk membunuh seseorang. Jicang Yue berbalik dan tidak percaya bahwa kata-kata ini keluar dari mulut Feng Fei Yun. Dia menatapnya untuk waktu yang lama sebelum dengan marah berkata, itu terbakar. Feng Fei Yun kehilangan aura dominannya dan bertanya dengan bingung, apa yang terbakar? Bodoh, ikannya gosong. Jicang Yue buru-buru bergegas dan mengambil ikan bakar yang sudah hangus hitam dari api. Daging ikannya masih gosong dan keluar asap hitam. Bab 366 Di luar menara harta ada hutan bambu yang dipenuhi dengan bambu pengumpul roh. Mereka ditanam puluhan ribu tahun yang lalu. Hari ini, segala sesuatu dalam jarak seribu mil ditutupi bambu seperti batu giyok. Bahkan di malam hari, tempat ini masih diselimuti kabut. Kerumputan aneh tumbuh di bawah bambu, memancarkan hujan ringan yang menyelaukan. Feng Fei Yun menginjak lapisan tebal daun kering dengan lengan putihnya berkibar tertiup angin. Dia tampak seperti makhluk abadi yang diasingkan saat dia berjalan melewati hutan bambu. Jicang Yue mengikuti di belakangnya dengan sedikit gangguan di matanya. Dia curiga Feng Fei Yun mengetahui identitasnya, tetapi dia tidak yakin. Dia ingin membunuhnya segera, tetapi dia juga agak tidak mau. Bagaimanapun, dia telah membuat begitu banyak persiapan. Jika dia mengambil tindakan sekarang, itu sama saja dengan gagal pada langkah terakhir. Namun, jika dia mengambil tindakan sekarang, akan ada hadiah lain sehingga tidak akan rugi. Feng Fei Yun menyeringai saat dia berjalan menembus kabut. Dia akhirnya berhasil melewati hutan bambu dan tiba di depan tebing yang gelap gulita. Tebing ini tertutup rapat oleh bebatuan yang menonjol. Ketika sinar bulan menyinari itu, orang bisa melihat kabut samar mayat naik seolah-olah berlumuran darah mayat. Setelah tiba di sini, senyuman di wajah Feng Fei Yun menghilang dan digantikan dengan ekspresi serius. Niat membunuh muncul dari telapak kakinya, melalui kaki, perut, dan tulang punggungnya, sampai ke atas kepalanya. Niat membunuh ini terkondensasi menjadi kabut hitam. Jicang Yue maju dan menasihati, Saudara Feng, lelaki tua ini pantas mati, tetapi kultivasinya terlalu tinggi. Dia telah mencapai mandat surga tingkat pertama selain menjadi master harta karun yang jahat. Dia bahkan lebih menakutkan daripada tingkat pertama biasa penggarap amanat surga. Sebelum kesengsaraan bumi, bahkan jika kita bekerja sama, kita tetap tidak akan cocok untuknya. Bagaimana kalau kita menunggu sedikit lebih lama? Feng Fei Yun dengan dingin menatap tebing dan berkata, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia mengambil setengah dari darahmu, kemungkinan besar akan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Jika kita menunggu lebih lama dan dia mencapai mandat surga tingkat kedua atau bahkan lebih tinggi, maka itu akan lebih menyusahkan. Feng Fei Yun langsung pergi ke dasar tebing dan menekan telapak tangannya dengan kabut. Lebih dari seratus formasi muncul di tebing. Beberapa terbakar dengan api, beberapa kilatan petir, dan beberapa pedang terbang. Dalam sekejap mata, seluruh tebing berubah menjadi tanah kematian. Jicang Yue menatap punggung Feng Fei Yun dengan kilatan kejam di matanya. Feng Fei Yun, kamu mencari kematian. Anda berani membunuh Master Harta Karun Jahat Mandat Surga Tingkat Pertama di Pangkalan Dewa Pencapaian Besar. Apa menurutmu mereka semudah itu untuk dihadapi? Jicang Yue awalnya tidak ingin membunuh Feng Fei Yun seperti ini. Lagi pula, Feng Fei Yun membuatnya merasakan penghinaan terbesar yang bisa diterima seorang wanita. Dia ingin Feng Fei Yun membayar dua kali lipat, bukan untuk membunuhnya, tetapi untuk membuatnya berharap dia mati. Namun, itu berbeda sekarang. Feng Fei Yun adalah jenius nomor satu dari dinasti Jin. Banyak orang ingin membeli hidupnya. Jika mereka bisa membunuhnya, maka hadiahnya saja sudah cukup untuk menggoda bahkan raksasa. Jicang Yue merasa antara keuntungan dan balas dendam terhadap Feng Fei Yun, keuntungan lebih penting. Ledakan Dengan satu telapak tangan, Feng Fei Yun menghancurkan semua formasi di tebing. Semua formasi pembunuhan menghilang saat tubuhnya langsung melewati riak dan memasuki tebing. Tubuh Jicang Yue melintas dan dengan cepat mengikutinya. Di dalam tebing ini ada sebuah gua besar. Itu sangat gelap dan penuh dengan niat membunuh. Ada binatang bersisik aneh setinggi sekitar 7 meter yang menjaganya serta mayat kuno dengan tombak di tangan mereka. Feng Fei Yun dengan santai berjalan menuju kedalaman gua. Kemanapun dia pergi, binatang aneh itu akan berubah menjadi mayat sementara mayat kuno akan terbelah dan jatuh ke tanah. Semua formasi dihancurkan dengan satu hentakan, mereka tidak bisa menghentikannya bahkan untuk sedetik pun. Jicang Yue sangat terkejut saat dia mengikuti di belakangnya. Kultifasi Feng Fei Yun telah mencapai tingkat yang menakutkan. Mungkinkah dia telah melampaui kesengsaraan bumi dan mencapai mandat surga tingkat pertama? Mungkin tidak. Jika dia berada di mandat surga tingkat pertama, maka dia akan mendapat dukungan dari energi bumi dan dapat menggunakan kekuatan bumi. Namun, Feng Fei Yun belum mencapai level ini. Ledakan Dengan ledakan keras, sebuah lubang besar muncul di seluruh gua, seolah-olah akan runtuh. Embusan angin dingin bertiup dari kedalaman gua. Ada raungan mayat kuno dan roh jahat. Ada juga hal-hal yang tidak bisa dilihat dengan jelas bergerak di udara. Seolah-olah mereka telah tiba di dunia bawah-dunia bawah. Feng Yun berdiri di samping genangan darah. Darah tampak seperti air mendidih dengan gelembung hijau di permukaannya. Kerangka berendam di dalam, berkilau seperti batu giyok baja berusia ribuan tahun. Kerangka ini bahkan memiliki rambut panjang yang tumbuh di kepala mereka, dan orang bisa melihat jejak daging tumbuh di atasnya dengan mata telanjang. Itu seperti granulasi. Seorang wanita tua dengan kepala penuh rambut putih juga berlumuran darah bersama dengan kerangka ini. Kulitnya sehitam kulit pohon yang terbakar. Kerutan di wajahnya seperti cangkang sekop. Wajahnya yang keriput bahkan lebih menakutkan daripada hantu. Itu dia. Dia ingin menggunakan darah spiritualis untuk memurnikan racun mayat di tubuhnya dan kembali ke masa mudanya. Ji Chang Yue berjalan mendekat dan melihat ke kolam darah. Dia menunjuk wanita tua bungkup di kolam darah. Dia adalah guru pencari harta karun peringkat ketiga di mandat surga tingkat pertama. Dia telah terinfeksi oleh racun mayat di sebuah makam besar dan tidak menjadi manusia maupun hantu. Ini adalah metode pengorbanan darah dari master pencarian harta karun jahat. Bagaimana kamu tahu? Feng Feiyun menatap mata Ji Chang Yue. Dia tidak bisa membantu tetapi mengambil langkah mundur. Sial, dia melihatnya. Serang lebih dulu untuk menang. Suara mendesing. Ji Chang Yue adalah yang pertama menyerang. Spanduk hitam disapu. Ini adalah harta karun roh, panji angin besar. Itu memadatkan kekuatan mengerikan dari harta roh, yang mampu menekan seluruh area. Feng Feiyun awalnya ingin membantunya membunuh wanita tua ini dan membalas kebaikannya. Kemudian, dia tidak lagi berpura-pura sopan dan menyelesaikan dendam di antara mereka. Namun, dia tidak menyangka bahwa sebelum dia bisa membunuh wanita tua ini, dia akan mengungkapkan identitasnya dan mengambil kesempatan untuk menyerang Feng Feiyun terlebih dahulu. Suara mendesing. Feng Feiyun menginjak roda samsara dan berubah menjadi awan kabut. Dia melompat keluar dari aura pembunuh dari Grand Wind Banner dan mendarat di belakang Ji Chang Yue. Dia tidak berbalik dan dengan getir berkata, Aku sangat berharap kamu bisa menjadi murong ta untuk beberapa hari lagi. Aku benar-benar tidak punya banyak teman ah. Sosok Ji Chang Yue berubah. Dia tumbuh jauh lebih tinggi dan kakinya menjadi lebih ramping. Kulitnya juga mulai kehilangan warna kuningnya. Wajah pucat dan kurusnya mengalami transformasi yang menghancurkan bumi. Dari masa muda yang lemah, dia tiba-tiba berubah menjadi kecantikan yang tinggi dan memikat. Alisnya seperti daun willow, matanya seperti riak sungai gangga, hidungnya lurus, dan bibirnya tipis. Sosoknya anggun dan memikat dengan lekuk tubuhnya yang indah. Sangat sedikit wanita yang bisa dibandingkan dengannya. Indeks ramping dan jari tengah Ji Chang Yue membentuk teknik roh. Dia mengaktifkan Grand Win Banner dan mendengus, Feng Fei Yun, sepertinya kamu sudah tahu identitas asliku. Di mana murong ta yang asli, Feng Fei Yun masih membelakangi dia. Dia sudah lama mati di tanganku. Ji Chang Yue mencibir, saya merasa sangat sedih apakah dia meninggal atau tidak. Dia adalah putra satu-satunya teman baikmu. Sekarang, keluarga mereka dapat bersatu kembali di jalan menuju mata air kuning. Feng Fei Yun menghela nafas. Ji Chang Yue ingin melihat Feng Fei Yun seperti ini. Dia merasakan sensasi balas dendam. Dia mencibir, ketika kamu mempermalukanku, kamu seharusnya tahu bahwa ini akan terjadi. Apakah kamu menyesalinya? Feng Fei Yun tersenyum dan berkata, saat itu, kamu ingin membunuhku, dan aku hampir mati di tanganmu. Meskipun pada akhirnya aku menang dan bisa membunuhmu dengan satu tebasan, itu tidak akan memberiku keuntungan apapun. Aku hampir mati di tanganmu. Menemukan beberapa hal bahagia dari Anda dapat dianggap sebagai menebusnya secara mental, bukan begitu. Bahkan sekarang, saya tidak berpikir saya melakukan sesuatu yang salah. Tak tahu malu, Ji Chang Yue mengeluarkan bendera angin hebat lagi. Formasi yang tak terhitung jumlahnya melayang naik turun di atas bendera. Gelombang besar menyapu dan menghancurkan peralatan yang tak terhitung jumlahnya di dalam gua menjadi bubuk. Feng Fei Yun mengulurkan tangan dan cahaya roh keluar. Permata api guntur muncul di telapak tangannya dan melayang di udara. Itu meletus dengan ribuan petir dan api yang memenuhi seluruh gua, mengubahnya menjadi lautan api. Ledakan. Bendera angin hebat hampir hancur oleh permata api guntur. Meskipun Ji Chang Yue adalah seorang spiritualis yang lahir alami, ada kesenjangan besar antara bakatnya dan bakat Feng Fei Yun. Selain itu, Feng Fei Yun mengeluarkan harta roh peringkat dua, jadi dia langsung terpesona. Tubuhnya terhempas ke dinding batu gua. Feng Fei Yun menyingkirkan permata api guntur, mengambil bendera angin besar di tanah, dan memasukkannya ke dalam batu spasialnya. Kemudian, dia berjalan di depan Ji Chang Yue dan berjongkok. Dia menatap matanya yang pantang menyerah dan berkata, kamu harus membayar dengan nyawamu untuk membunuh. Ji Chang Yue bersandar di dinding batu dan duduk di tanah. Dia menggigit giginya dan jejak darah bisa terlihat di sudut bibirnya. Darahnya mengandung kekuatan aneh dan mengeluarkan bau harum. Ini adalah darah seorang spiritualis, dan satu tetes bernilai seratus ribu koin emas. Matanya dipenuhi dengan tekat dan kengganan. Rasa dingin di sekitar tubuhnya tidak hilang. Dia bisa kalah dari siapapun kecuali Feng Fei Yun. Kolam darah di belakang Feng Fei Yun melonjak. Wanita tua yang berendam di kolam itu tiba-tiba membuka matanya. Muridnya seperti dua sumur kematian kuno. Dua garis hitam terbang keluar dari pupilnya dan berubah menjadi dua sinar petir. Gemuruh. Seluruh genangan darah meledak, dan kerangka yang berendam di genangan darah berjatuhan. Tubuh mereka telah tumbuh setengah dari daging mereka, dan rambut panjang mereka terseret di belakang mereka. Mereka terlihat sangat menyeramkan, dan mereka bergegas keluar dari kolam, menerkam Ji Chang Yue yang berada di tepi pantai. Darah seorang spiritualis yang lahir alami merupakan godaan yang fatal bagi mereka. Bab 367 Kamu berani main-main di depanku. Mencari kematian. Feng Fei Yun melambaikan lengan bajunya dan seekor naga putih terbang keluar dari telapak tangannya. Ini adalah energi pedang yang memiliki kekuatan untuk membelah gunung. Ada total tujuh kerangka yang bergegas. Tubuh mereka ditutupi daging yang baru tumbuh, dan pembuluh darah mereka terlihat jelas. Kolam darah telah disempurnakan dengan darah para spiritualis, dan itu benar-benar menyebabkan kerangka tumbuh menjadi daging, mengubahnya menjadi mayat darah. Feng Fei Yun melepaskan energi pedang dan memotong kerangka pertama menjadi dua. Dagingnya berubah menjadi genangan darah, hanya menyisakan dua tulang di tanah. Metode master harta karun jahat benar-benar aneh dan bahkan lebih menakutkan daripada pengontrol mayat dari perbatasan utara. Kerangka ini semua adalah pembudidaya mandat surga ketika mereka masih hidup. Tulang mereka telah dihaluskan oleh kesengsaraan bumi sehingga sekeras batu giyok. Bahkan seni sabre Raja Naga memiliki efek terbatas pada mereka. Feng Fei Yun mengeluarkan pedang batunya. Panjangnya tujuh meter dan membawa aura Raja Naga yang mendominasi bersama dengan kekuatannya yang tiada taraf. Itu menebas secara horizontal dan langsung mengubah tiga kerangka menjadi beberapa bagian. Retakan. 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 Aura kerangka dan mayat jahat hancur dan berubah menjadi asap oleh energi pedang. Kerangka yang kuat ini telah disempurnakan oleh kolam darah dan menyerap darah para spiritualis, tetapi mereka masih tidak dapat menghentikan satu tebasan dari Feng Fei Yun. Selama dua hari ketika Jicang Yue tertidur, Feng Fei Yun memurnikan rumput roh seribu tahun dan membuka tiga meridian di tubuhnya. Dia semakin dekat dan semakin dekat dengan mandat surga tingkat pertama. Suara mendesing. Bayangan terbang melewati Feng Fei Yun dengan kecepatan hantu dan melompat ke kolam darah. Feng Fei Yun mengulurkan tangan dengan bayangan telapak tangan untuk menangkap orang ini. Wanita tua itu meraih Jicang Yue dan menembakkan sinar cahaya ke belakangnya. Itu berubah menjadi formasi emas dengan rune kulit penyu di atasnya. Itu tampak seperti kincir air besar saat ditembakkan ke arah Feng Fei Yun. Gaga, wanita tua itu tertawa kering, meraih Jicang Yue, dan langsung melompat ke kolam darah. Dia membuka mulutnya dan menggigit leher seputih salju Jicang Yue. Membelanjakan. Darah spiritualis Siantian mengalir keluar dan mengalir ke mulut wanita tua itu. Darahnya seperti tonik yang langsung diserap, dan tubuh wanita tua itu meletus dengan cahaya merah darah yang menyilaukan. Darah di kolam darah mulai bersirkulasi dengan cepat. Karakter berdarah melayang naik turun di permukaan, berubah menjadi formasi cair. Darah yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke tubuh wanita tua itu. Aku ingin merebutki darah spiritualis bawaan, memadatkan kekuatan hidup yang tak ada habisnya, meremajakan masa mudaku, dan memulihkan masa mudaku. Tubuh wanita tua ini tertutup rapat dengan pola roh. Kulitnya yang tua dan kuning mulai berkurang kerutannya, dan warnanya mulai memutih. Rambut putihnya perlahan mulai menghitam dari ujungnya, dan bahkan alis putihnya mulai menghitam. Dia mulai menjadi lebih muda. Dari usia 80 hingga 90 tahun, hingga 60 tahun, hingga 50 tahun, hingga 40 tahun, hingga 20 tahun. Wanita tua yang awalnya jelek tiba-tiba menjadi wanita muda dan cantik seperti bunga dan batu biok. Ledakan. Feng Feiyun menghancurkan formasi emas. Itu terbang keluar dan mendarat di tepi kolam darah. Dia menatap pemandangan di depannya. Ini, ini benar-benar tidak dapat diterima. Seorang wanita muda yang berubah menjadi wanita tua adalah proses yang lambat. Proses ini memang menakutkan bagi wanita. Namun ketika seorang wanita tua yang tiba-tiba berubah menjadi wanita muda yang cantik, ini juga menjadi hal yang menakutkan bagi para pria. Ini adalah ujian ketahanan mental seseorang. Tiba-tiba, wanita tua itu menjerit menyayat hati. Penampilannya berubah kembali ke keadaan semula. Kulitnya yang seperti giok menjadi semakin layu, dan tubuhnya menjadi bungkuk. Rambut hitamnya menjadi putih dan bahkan mulai rontok. Kamu? Kamu juga seorang guru pencari harta karun jahat. Wanita tua itu menatap Jichang Yue dengan ngeri. Dia ingin mendorongnya sejauh mungkin, tetapi dia tidak bisa menyingkirkan Jichang Yue. Jubah daoi seputih Jichang Yue benar-benar berlumuran darah. Kulit seputih saljunya tertutup lapisan darah yang tebal. Dia berdiri di kolam darah seperti teratai putih yang tumbuh dari darah saat cahaya suci murni mengembun di atas kepalanya. Wanita tua itu mengembangkan dao dari master pencari harta karun jahat. Dia ingin mengambil tubuh spiritual Jichang Yue dan mendapatkan kembali masa mudanya. Namun, dia tidak mengharapkan Jichang Yue untuk mengembangkan catatan pencarian harta karun istana makam dan berjalan di jalur master pencari harta karun jahat. Retakan. Tubuh wanita tua itu menjadi semakin tua. Setelah dimakan oleh Jichang Yue, dia berubah menjadi tumpukan tulang. Pada akhirnya, bahkan tulangnya pun tidak tersisa saat dia berubah menjadi tumpukan debu tulang. Rambut hitam Jichang Yue berkibar tertiup angin. Matanya gelap seperti dua genangan air yang tergenang. Karena pakaiannya berlumuran darah, sosok anggunnya terlihat dengan sempurna. Energi jahat yang sangat kuat. Darah spiritualisnya mulai berubah menjadi darah roh jahat. Feng Feiyun tidak ragu dan langsung mengeluarkan tunder fire jewel. Ribuan petir terbang keluar dari permata hitam. Kekuatan harta roh peringkat kedua beberapa kali lebih kuat daripada harta roh peringkat pertama. Spiritualitas dan kekuatannya sangat menakutkan. Setengah dari gua itu langsung hancur karena bebatuan dan tanah yang tak terhitung jumlahnya runtuh. Ledakan Sebuah retakan muncul di tanah, dan gelombang panas yang menghanguskan mengalir dari bawah. Magma merah menyembur keluar, menutupi seluruh tunder fire pearl. Tidak baik, Jichang Yue mencuri yayasan dao wanita tua itu dan benar-benar memicu kesengsaraan bumi. Feng Feiyun merasakan energi turbulen mengembun di bawah tanah. Ada energi kesengsaraan yang menakutkan datang dari segala arah, membuat orang merasa tidak nyaman. Saat ini, Feng Feiyun tidak berani tinggal di dalam gua lagi. Bagaimanapun, dia akan menghadapi kesengsaraan bumi. Jika energi kesengsaraan Jichang Yue menarik kesengsaraan bumi miliknya sendiri, konsekuensinya tidak terbayangkan. Seberapa tinggi bakat Feiyun? Semakin tinggi bakatnya, semakin kuat kesengsaraan bumi. Bahkan dengan kultivasi Feng Feiyun saat ini, dia tidak yakin bisa selamat dari kesengsaraan bumi. Dalam sejarah, banyak jenius sejarah agung meninggal karena kesengsaraan bumi. Ini tidak aneh sama sekali. Setelah menyingkirkan permata api petir, tubuh Feng Feiyun terbang dan menembus lapisan tanah yang tebal. Dia berubah menjadi sinar cahaya dan terbang ke langit, mendarat di tebing sejauh 200 mil. Berdiri di tebing, dia menghadap angin dan melihat ke arah kedalaman hutan bambu. Banyak tempat di tanah mulai retak. Energi lava melonjak dari tanah dan magma melonjak dari delapan arah, bergegas menuju Jichang Yue. Suhu magma sangat menakutkan. Bahkan besi pun akan meleleh, apalagi tubuh manusia. Jichang Yue memang seorang spiritualis yang lahir alami. Dia benar-benar menarik delapan sungai magma. Dia hanya selangkah lagi untuk menjadi seorang jenius sejarah agung. Saya bertanya-tanya berapa banyak sungai magma yang dapat saya tarik untuk meredam tubuh saya ketika saya mengalami kesengsaraan bumi. Feng Feiyun menatap kekejauhan. Saat mengalami Earth Tribulation, semakin banyak lahar yang tertarik, semakin besar pula potensi dan bakat orang tersebut. Misalnya, seorang jenius sejarah agung dapat menarik sembilan sungai magma. Tentu saja, ini merujuk pada para jenius sejarah agung yang terlemah. Misalnya, ketika si Yelai mengalami kesengsaraan bumi, dia menarik sembilan sungai magma. Ketika Su Yun mengalami kesengsaraan bumi, dia menarik sebelas sungai magma. Mereka berdua jenius sejarah agung, tetapi jarak di antara mereka sangat besar. Inilah mengapa prestise dari delapan jenius sejarah agung yang lebih tua jauh lebih besar daripada para pembudidaya yang menjadi jenius sejarah agung di kemudian hari. Orang bijak yang meninggalkan nama mereka di Monumen Su Chi semuanya menarik dua belas sungai magma selama kesengsaraan bumi mereka. Dalam sejarah dinasti Jin, ada orang luar biasa yang menarik tiga belas sungai magma selama kesengsaraan bumi. Ini adalah jenius sejarah agung paling berbakat dalam sejarah dinasti. Namun, Feng Feiyun tahu bahwa dunia ini luas dan tak terbatas. Ada beberapa jenius menakutkan yang bakatnya bahkan lebih menakutkan daripada jenius sejarah agung. Mereka disebut, jenius legendaris, atau jenius mitos. Namun, tidak pernah ada jenius legendaris dalam sejarah dinasti Jin. Mungkin sebagian besar pembudidaya tidak tahu tentang mereka. Dalam kehidupan sebelumnya, Feng Feiyun adalah seorang jenius legendaris. Dia hanya berkultivasi selama seribu tahun sebelum mencapai tingkat kesembilan dari munculnya surga. Jika aku bisa mendapatkan embryo suci jiwa yang, aku mungkin bisa mencapai level jenius legendaris dengan tubuh manusia atau bahkan lebih tinggi. Namun, aku masih jauh dari level itu sekarang. Feng Feiyun berspekulasi bahwa jika dia menjalani kesengsaraan bumi sekarang, dia hanya akan mampu menarik 12 sungai magma. Karena keterbatasan fisik alaminya, akan sangat sulit untuk menembus ke level yang lebih tinggi. Kecuali, dia bisa menantang menara tak terukur dan meningkatkan fisiknya sekali lagi. Yan Ziyu menantang menara tak terukur dan meningkatkan fisiknya, memungkinkannya menembus ke tingkat sejarah agung. Gemuruh. Kesengsaraan bumi menyebabkan dampak yang besar dan mengkhawatirkan banyak pembudidaya di pagoda. Niat ilahi menyapu ke arah ini. Beberapa bahkan datang dengan tubuh asli mereka dan berdiri di awan. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Angka yang tak terhitung jumlahnya terbang di atas. Untuk pembudidaya biasa yang menerobos ke tingkat pertama dari mandat surga, itu tidak akan menimbulkan keributan seperti itu. Namun, untuk seorang jenius yang menantang surga yang bisa menarik 8 sungai magma, ini bukan masalah kecil. Begitu mereka menerobos, mereka akan bisa bertarung melintasi alam dan menjadi ahli sejati yang mampu bertarung melawan pembudidaya yang lebih tua. Untuk dapat menarik 8 sungai magma berarti mereka adalah karakter teratas di antara para jenius yang menentang surga. Mereka memiliki kekuatan untuk membunuh kultifator mandat surga tingkat kedua dan bahkan bisa melawan kultifator mandat surga tingkat ketiga. Perasaan spiritual seorang spiritualis yang lahir alami tidak ada bandingannya di dunia ini, tetapi bakat mereka masih selangkah lagi dari tingkat sejarah agung. Namun, dalam hal kekuatan pertempuran, mereka bahkan lebih kuat dari beberapa jenius sejarah agung dengan 9 sungai magma. Feng Feiyun merasakan hawa dingin di hatinya. Dia tiba-tiba melihat ke atas dan melihat sebuah titik hitam dengan cepat turun ke tanah di luar bintang-bintang. Tekanan yang menghancurkan bumi ini menyebabkan orang lain gemetar. Ini, ini adalah kesengsaraan bumi, bintang jatuh. Feng Feiyun terkejut. Kesengsaraan bumi Jichang Yue sebenarnya menarik untayan kesengsaraan surga. Hanya Juking, mandat surga tingkat 9, yang dapat menarik kekuatan semacam ini. Meski hanya untayan, itu masih sangat menakutkan. Bab 368 Bintang-bintang bergetar dan melepaskan kekuatan surgawi langsung ke tanah. Api melilit meteor dan menciptakan lubang besar di tanah yang sudah rusak. Ledakan Lubang besar dengan diameter 300 meter dipenuhi dengan kobaran api dan asap hitam yang mengepul. Semuanya hancur. Bahkan delapan sungai magma di bawah tanah tersebar dan benar-benar mundur. Kesengsaraan surga bumi jarang terjadi. Dari 10 ribu pembudidaya, mungkin bahkan tidak ada yang akan menemukannya. Ini biasanya berarti bahwa monster yang tidak ingin ditoleransi oleh dunia telah muncul dan akan dilenyapkan oleh surga. Hanya sejumlah kecil pembudidaya yang bisa melampaui kesengsaraan ini, hanya satu dari seribu. Namun, begitu mereka melakukannya, pencapaian mereka di masa depan tidak akan rendah. Mereka akan diuji dengan kesengsaraan untuk mencapai tingkat ke-9 dari mandat surga. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Bahkan lebih banyak pembudidaya yang khawatir. Sudah lama sejak kesengsaraan surga bumi terjadi. Hanya siapa yang mengalaminya? Apakah dia sudah mati karena kesengsaraan? Seorang lelaki tua dengan kepala penuh es putih terbang di atas lubang besar itu. Matanya menembakkan dua sinar cahaya. Ledakan. Sebuah tangan hitam besar terulur dari kawah dan meraih lelaki tua itu, menyeretnya ke bawah. Darahnya dihisap hingga kering oleh bayangan hitam, lalu mayatnya dilempar ke atas. Orang tua ini adalah master mandat surga, tapi dia telah berubah menjadi mayat dingin saat ini. Feng Feiyun menggerakkan tubuhnya dan muncul di atas lubang. Dia melayang di udara dengan pedang besar di tangannya. Bayangan naga putih melingkari tubuhnya saat api membakar matanya. Tiba-tiba, dia melepaskan tebasan. Sinar pedang menyerupai naga liar. Telapak tangan hitam yang terulur dari lubang langsung dihancurkan oleh sinar pedang. Dengan aura yang mengesankan, Feng Feiyun berubah menjadi sinar putih dan menukik ke bawah. Saat masih di udara, dia melepaskan sembilan gelombang pedang berturut-turut, keturunan Raja Naga. Setiap level lebih kuat dari sebelumnya. Bukankah itu putra iblis? Kapan dia kembali ke pagoda? Saya mendengar bahwa itu terjadi dalam beberapa hari terakhir. Kejeniusan generasi muda menjadi semakin menakutkan. Bahkan para pembudidaya generasi yang lebih tua pun merasa takut. Roh jahat di kawah ini sebenarnya telah mengatasi kesengsaraan surgawi dan dapat membunuh para pembudidaya generasi tua seperti memotong sayuran. Putra iblis memang layak menjadi jenius nomor satu di zaman sekarang. Dia sebenarnya berani pergi ke bawah tanah dan melawan roh jahat. Ini adalah pertempuran hebat yang mengguncang seluruh area. Naga pedang putih yang tak terhitung jumlahnya menembus udara sementara lapisan formasi kuno hitam meledak, menyebabkan seluruh area di sekitar pagoda harta karun roh retak. Teriakan menyedihkan terdengar. Bayangan hitam anggun terbang keluar dari kawah dan membubung ke langit. Feng Feiyun, anggap dirimu beruntung hari ini. Tunggu sampai aku mengkonsolidasikan wilayahku dan mengolah artefak kehidupanku. Aku pasti akan kembali menemuimu. Monster macam apa ini? Kamu ingin pergi setelah membunuh pembudidaya pagoda kami? Tiga anggota pasukan penegakan hukum yang menunggangi seekor burung perak menghalangi jalan Jicang Yue dengan tombak perak di tangan mereka. Uh, engah, off. Tiga anggota pasukan penegakan hukum hancur saat tubuh mereka meledak menjadi kabut berdarah. Jicang Yue ditusuk dari belakang oleh pedang Feng Feiyun dan diserang oleh energi pedang Raja Naga, jadi dia cukup terluka. Pada saat ini, dia tidak ingin berlama-lama, jadi dia berubah menjadi sinar hitam dan membubung ke langit. Feng Feiyun mengejarnya dari kawah, tapi Jicang Yue sudah jauh. Matanya menyipit, kekuatan yang sangat menakutkan, mampu melahap kultivasi dan darah orang lain dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Ini pasti metode kultivasi roh jahat dari catatan pencarian harta karun istana makam. Catatan itu dibagi menjadi tiga volume, dan volume harta karun roh ada di tangan Jiclan. Feng Feiyun juga mengolah volume delapan seni dari catatan pencarian harta karun istana makam. Dia hanya memiliki pemahaman yang dangkal tentang Grand Cheng Art, namun dia mampu mengembangkan Heaven Punishing Hammer, Heaven Battle Spirit Altar, dan Swift Samsara, tiga teknik tertinggi. Meskipun ini hanya mungkin karena empat puluh indera spiritual Feng Feiyun, orang masih bisa melihat kekuatan menakutkan dari catatan pencarian harta karun istana makam. Melahap kekuatan dan darah orang lain, metode kultivasi ini mirip dengan penjarahan. Jika berita ini menyebar, maka seluruh dunia kultivasi akan mengepungnya. Untungnya, dia baru saja melewati kesengsaraan bumi dan terluka parah. Apalagi kultivasinya belum stabil. Kalau tidak, aku tidak akan bisa mengalahkannya dengan mudah. Feng Feiyun samar-samar merasa bahwa musuh yang menakutkan berkembang pesat. Suatu hari, dia akan membuat seluruh dinasti Jin Gemetar. Para wanita dari klan Ji benar-benar tidak bisa disentuh. Baik Ling Donglai dan Jicang Yue membuat Feng Feiyun sakit kepala. Jika dia tidak ingin pusing, maka dia harus menerobos secepat mungkin. Namun, sebelum itu, Feng Feiyun ingin mencoba menara tak terukur lagi. Setiap kali dia melewati sebuah lantai, dia akan mendapatkan hadiah dari menara itu sendiri. Jika itu bukan peningkatan kekuatan, kultivasi, atau bakat. Apalagi kultivasi yang lebih rendah, semakin besar hadiah setelah melewati lantai. Di luar menara tak terukur, tempat itu cukup sepi. Hanya lelaki tua berjubah daois yang masih berjaga. Murid-murid pagoda sibuk membunuh mayat dan menukar poin. Banyak dari mereka pergi selama beberapa bulan tanpa kembali, jadi tentu saja, sangat sedikit orang yang mencoba menara itu. Terakhir kali, Feiyun menggunakan kultivasi pangkalan dewa puncaknya untuk melewati lantai enam menara tak terukur, menimbulkan sensasi yang luar biasa. Pria tua berjubah daois mengingat Feng Feiyun dengan sangat baik. Setelah melihat Feng Feiyun muncul di luar menara lagi, dia membuka matanya dan tersenyum, Feng Feiyun, kamu datang untuk mencoba menara tak terukur lagi. Feng Feiyun menganggupkan kepalanya sambil tersenyum. Orang tua itu tidak bisa melihat kultivasi Feng Feiyun, jadi dia bertanya, apakah Anda sudah mencapai mandat surga tingkat pertama? Tidak, Feng Feiyun menjawab. Pria tua itu mengerutkan kening dan mengingatkannya, sebelum melampaui kesengsaraan bumi dan mencapai mandat surga tingkat pertama, yang terbaik adalah tidak mencoba lantai ketujuh. Feng Feiyun bertanya, kenapa begitu? Tidak ada seorang pun di bawah mandat surga yang pernah bisa melewati lantai tujuh. Bahkan para pembudidaya mandat surga tingkat pertama telah mampu melakukannya sejak zaman kuno. Orang tua itu sangat optimis tentang Feng Feiyun dan takut Feng Feiyun akan terlalu keras kepala dan jatuh ke dalam menara. Itu akan sangat disayangkan. Dia melanjutkan, dengan bakatmu, jika kamu mencapai mandat surga tingkat pertama, maka kamu mungkin bisa melewati lantai ketujuh. Feng Feiyun merenung sebentar dan bersih keras, terima kasih atas pengingatnya, senior. Saya hanya ingin melihat seberapa jauh saya harus pergi. Jika saya benar-benar tidak bisa melakukannya, maka saya akan kembali dengan sendirinya. Pria tua itu menganggukkan kepalanya dan menutup matanya lagi untuk bermeditasi. Energi dao melayang di sekujur tubuhnya seperti pohon pinus di langit, sangat alami dan hidup. Feng Feiyun juga memasuki lembah dan menunggu gerbang terbuka. Gemuruh. Tidak lama kemudian, gerbang menara tak terukur terbuka. Aura kuno dan misterius menyembur keluar dari dalam, menyebabkan jiwa seseorang bergetar. Seolah-olah seseorang dapat melangkah ke tanah kuno dan megah hanya dengan satu langkah setelah memasuki gerbang ini. Feng Feiyun telah melewati enam lantai pertama menara, jadi kali ini jauh lebih mudah. Dia hanya menghabiskan dua jam di lantai enam sementara lantai lainnya langsung dilewati. Cahaya terang muncul di depan matanya saat di akhirnya mencapai lantai tujuh menara. Ini adalah dunia yang luas dan tak terbatas, begitu luas sehingga bahkan perasaan ilahinya tidak dapat berkembang sepenuhnya. Vegetasi di sini tumbuh subur, dan pohon-pohon raksasa mengjulang tinggi ke langit. Di pegunungan yang jauh, ada pohon merah tua yang tiga kali lebih tinggi dari pegunungan. Melihatnya dari jauh, gunung-gunung yang tingginya beberapa ribu meter itu sekecil jurang di tanah di depan pohon merah ini. Sama seperti lantai sebelumnya, tempat ini dipenuhi aura mematikan. Di luar tumbuhan, tidak ada makhluk hidup lain. Feng Feiyun mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dan melihat lautan awan dengan pegunungan besar melayang di langit seperti naga hitam raksasa. Untuk mengambil kembali tubuh aslinya, Xiaonwolan membawa Feng Feiyun ke lantai tujuh menara tak terukur dan muncul di puncak pegunungan ini. Ada beberapa medan perang kuno di puncak pegunungan ini, dan bahkan ada burung phoenix yang jatuh di sana. Suara mendesing. Feng Feiyun ingin terbang ke pegunungan terapung, tetapi dia hanya berhasil setengah jalan sebelum dia dihentikan oleh kekuatan tak terlihat. Dia tidak bisa mengambil langkah maju lagi, jadi dia harus kembali. Menara tak terukur memang layak menjadi alat roh suci kuno. Aku ingin tahu rahasia besar apa yang tersembunyi di tempat ini. Feng Feiyun menggunakan swift samsara untuk terbang menuju pohon merah. Dia tidak tahu bagaimana melewati lantai tujuh, tetapi karena dia sudah muncul di lantai tujuh, lebih baik berhati-hati, jangan sampai diamati secara tidak sengaja di sini. Akhirnya, dia semakin dekat dan semakin dekat ke pohon merah. Tingginya mungkin lebih dari 10.000 meter dengan batang yang cukup tebal untuk menghalangi pandangan seseorang. Daun yang panjangnya 1 meter berkibar di langit dan jatuh bersamaan dengan bola api. Ada pola seperti bulu di batang pohon yang bersirkulasi dengan kabut cahaya. Bola api lahir dari batang pohon dan di antara ada daunan. Itu benar-benar pohon payung bertengger Phoenix. Mengapa ada pohon Phoenix di sini? Feng Feiyun menatap pohon merah besar ini dengan pikiran bingung. Phoenix sangat langka, jadi sarang mereka harus dibangun di atas pohon payung bertengger Phoenix. Dimanapun ada pohon payung bertengger Phoenix, pasti juga ada Phoenix, jadi itu juga disebut pohon Phoenix. Selamat datang di lantai 7 menara tak terukur. Selama kamu bisa mengalahkan Phoenix muda, kamu akan melewati lantai 7. Sebuah suara muncul di benak Feng Feiyun. Suara ini seharusnya menjadi roh menara tak terukur. Meskipun menara tak terukur terbelah menjadi dua, roh itu masih berada di dalam setengah menara ini. Teriakan burung Phoenix datang dari puncak pohon payung bertengger Phoenix. Sejumlah besar api mengalir turun dari langit. Suhu nyala api ini setinggi kuali dan langsung mengubah tanah menjadi gurun. Seekor burung Phoenix sepanjang 9 meter terbang keluar, dan tubuhnya diselimuti api merah. Bulunya sangat indah, dan paruhnya berkilau dan tembus cahaya seperti pedang. Matanya seperti batu rubi besar, dan cakarnya seperti kait dewa. Kekuatan Phoenix menyebabkan tanah bergetar. Bab 369 Tidak ada yang memahami kekuatan Phoenix muda lebih baik dari Feng Feiyun. Hanya kekuatan fisiknya saja yang sebanding dengan Feng Feiyun setelah transformasi darah keempatnya. Kultifasinya sebanding dengan mandat surga tingkat pertama. Meskipun aura suci Phoenix menakutkan, itu bukan apa-apa bagi Feng Feiyun yang memiliki jiwa Phoenix. Tidak heran mengapa tidak ada seorang pun di pangkalan dewa pencapaian besar yang mampu mencapai lantai 7. Hanya aura burung Phoenix ini saja sudah cukup untuk membuat para pembudidaya di bawah mandat surga berlutut. Ledakan Aura Phoenix yang lebih agung keluar dari tubuh Feng Feiyun. Gambar burung Phoenix muncul dari tubuhnya saat menatap langit. Burung Phoenix muda yang terbang turun dari pohon payung bertengger Phoenix bulunya berdiri. Ia merasakan aura makhluk superior. Dengan sedikit gerakan, Feng Feiyun sudah berdiri di punggungnya. Dia mengeluarkan permata petir dan cincin roh tak terbatas pada saat yang bersamaan. Enam diagram kuno terbang bersama dengan ribuan sambaran petir. Teriakan Phoenix bergema. Phoenix muda langsung terbang menjauh dari bawah Feng Feiyun dengan kecepatan yang sebanding dengan Swift Samsara. Dalam sekejap mata, itu lolos dari serangan cincin dan permata. Kecepatan burung Phoenix bisa dianggap yang tercepat di dunia. Meskipun itu hanya Phoenix muda, tidak ada yang tahu apakah pembudidaya manusia bisa mengejarnya. Phoenix muda mengepakkan sayapnya dan dua gelombang api menyapu ke depan. Ini bukan api biasa dan sebanding dengan api neraka gelap kedua. Mereka mengubah seluruh gunung menjadi lautan api. Feng Feiyun mengulurkan tangan dengan tunder virajewel yang melayang di atas telapak tangannya. Api juga keluar dari dalam dan berubah menjadi awan api untuk melawan Phoenix muda. Seni api merah Tangannya yang lain menunjuk ke depan dan sinar merah ditembakkan. Itu sebenarnya mulai mengerahkan semua kekuatan api untuk menyerang Phoenix muda. Bermain api denganku, bocah cilik, berkultifasilah selama beberapa ratus tahun lagi. Awan roh muncul di bawah kaki Feng Feiyun, dan tubuhnya terangkat ke udara. Dia hampir sejajar dengan Phoenix muda, berdiri di ketinggian yang sama. Empat puluh bintik cahaya keluar dari matanya dan memadat menjadi palu penghancur abadi yang menghukum surga yang besar. Itu menabrak dan menghancurkan bagian belakang Phoenix muda menjadi kabut berdarah. Bulu merah jatuh. Ratapan sedih terdengar. Phoenix muda berbalik dan melarikan diri. Bisa dikatakan bahwa Feng Feiyun bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Dia berbeda dari siswa lain yang datang untuk menantang persidangan. Bukan saja dia tidak takut dengan aura Phoenix-nya, tapi dia juga menekannya. Feng Feiyun menggunakan swift samsara untuk mengejarnya. Permata petir dan cincin roh tak terbatas terus menyerang. Setiap kali, cahaya di tubuh Phoenix menjadi sedikit redup. Ledakan. Ledakan. Setelah mengejar lebih dari 250 km, tubuh Phoenix muda dipukul setidaknya 20 kali. Pada akhirnya, tubuhnya meledak dan berubah menjadi ketiadaan, tersebar di seluruh tanah. Feng Feiyun akhirnya berhenti dan menyingkirkan permata api petir dan cincin roh tak terbatas. Ini benar-benar ilusi. Menara tak terukur sebenarnya bisa meniru ilusi burung Phoenix. Feng Feiyun mengulurkan tangannya dan setetes cairan merah jatuh dari langit ke telapak tangannya. Darah Phoenix. Meski hanya setetes darah Phoenix, energi yang terkandung di dalamnya sangat menakutkan. Energi roh terjalin di permukaannya dengan arus yang menyerupai burung Phoenix yang mengalir di permukaannya. Menurut spekulasi Feng Feiyun, ini seharusnya darah burung Phoenix yang telah mencapai alam nirvana. Jika Phoenix ini masih hidup dan setetes darah ini keluar dari tubuhnya, panas dan energi yang terkandung di dalamnya akan cukup untuk langsung membunuh Giant Paragon. Namun, setetes darah ini telah mendingin. Bahkan jika itu mengandung kekuatan yang luar biasa, itu akan terkondensasi di dalam darah, sehingga kekuatan penghancurnya akan terbatas. Setelah setetes darah jatuh ke telapak tangan Feng Feiyun, dengan cepat mengkristal menjadi kristal berwarna merah darah seukuran jari. Asap roh menghilang dengan nyala api yang mengambang. Aku tidak menyangka akan mendapatkan setetes darah Phoenix setelah mencapai lantai tujuh menara tak terukur. Sepertinya Phoenix benar-benar jatuh di sini sebelumnya. Feng Feiyun sangat gembira. Dengan setetes darah ini, dia bisa memulai tahap kedua dari Immortal Phoenix Pisik, penyempurnaan tulang. Tahap pertama adalah transformasi darah. Empat langkah transformasi darah telah selesai. Tahap kedua adalah mengolah tulang Phoenix. Seseorang harus mengolah total seribu tulang Phoenix untuk mencapai penyelesaian akhir dari fisik Phoenix abadi, memungkinkan seseorang untuk hidup selama 90 ribu tahun. Untuk mengolah tulang Phoenix, seseorang harus menunggu sampai tingkat pertama amanat surga, tetapi sekarang, dengan setetes darah ini, Feng Feiyun dapat memulai perbaikan tulang lebih awal. Meskipun dia tidak bisa membentuk tulang Phoenix, dia bisa menyempurnakan semua tulang di tubuhnya sebagai persiapan untuk menumbuhkan tulang Phoenix. Feng Feiyun menyingkirkan setetes darah. Begitu dia meninggalkan menara tak terukur, dia akan mulai memurnikan semua tulang di tubuhnya. Selamat datang di lantai delapan menara tak terukur. Feng Feiyun melangkah ke lorong ke lantai delapan dan memasuki dunia yang aneh. Ada makhluk hidup di dunia ini, tetapi mereka semua sangat kuat. Yang terlemah di antara mereka adalah mandat surga tingkat pertama. Feng Feiyun baru berada di dalam selama satu jam dan bahkan tidak berhasil keluar dari lembah kecil sebelum dia merasakan Raja Raksasa setengah langkah bergegas, jadi dia dengan cepat mundur. Untungnya, dia melarikan diri tepat waktu. Jika dia menjadi sasaran Raja Raksasa setengah langkah, maka mereka hanya perlu mengangkat satu jari untuk menghancurkannya menjadi daging cincang. Menara tak terukur memang tidak mudah untuk dilewati. Bahkan jika aku mencapai mandat surga tingkat pertama, aku tetap tidak akan bisa melewati lantai delapan. Feng Feiyun keluar dari menara dan melihat lelaki tua itu mengenakan jubah Taois. Dia dengan bersemangat menatap Feng Feiyun. Dia tahu bahwa Feng Feiyun telah melewati lantai tujuh, jadi dia terus bergumam, layak menjadi jenius nomor satu dinasti Jin, putra iblis yang menciptakan keajaiban. Feng Feiyun tersenyum dan berpikir bahwa jika bukan karena jiwa burung Phoenix yang bisa menekan seorang pemula, Feng Feiyun masih tidak akan bisa melewati lantai tujuh bahkan jika bakatnya tidak terkalahkan. Tentu saja, keributan kali ini tidak kecil, tetapi sebelum kultifator lainnya tiba, Feng Feiyun sudah hanyut. Semua orang hanya mengetahui dari Taoistua bahwa orang yang melewati lantai tujuh adalah putra iblis. Gelar jenius nomor satu dinasti Jin menjadi semakin terkenal. Adik kecil, aku akhirnya menemukanmu. Murid pertama Raja Ilahi, penguasa menara bela diri, menemukan Feng Feiyun. Feng Feiyun tersenyum dan berkata, Kakak, mengapa kamu mencariku? Kakek tua itu, Raja Ilahi, ingin saya memberitahu Anda untuk tidak mengalami kesengsaraan bumi dulu. Alam pangkalan dewa adalah alam yang paling penting bagi para pembudidaya. Semakin kokoh fondasi Anda, semakin baik. Hanya dengan begitu Anda akan dapat melangkah lebih jauh di jalan keabadian. Tuan menara bela diri berkata sambil tersenyum. Feng Feiyun menganggukkan kepalanya dan berkata, alam basis dewa memang membutuhkan banyak konsolidasi. Banyak kultifator terlalu bersemangat untuk sukses, jadi setelah mencapai mandat surga tingkat pertama, mereka tidak dapat mengambil langkah maju. Bagus kalau kamu memahami ini. Kamu baru berkultifasi di alam pangkalan dewa selama setengah tahun. Misalnya, delapan jenius sejarah agung semuanya menghabiskan sepuluh tahun di alam pangkalan dewa sebelum mencapai mandat surga tingkat pertama. Raja Ilahi merasa bakat Anda luar biasa dan fisik Anda jauh lebih kuat dari yang lain di level yang sama, jadi Anda tidak perlu menunggu selama sepuluh tahun. Namun, paling tidak, Anda perlu berlatih selama dua tahun untuk terus mengompres dan menyempurnakan basis dewa Anda hingga mencapai puncak. Meskipun Feng Feiyun dulunya tak terkalahkan di dunia, dia hanya mulai berkultifasi di tingkat pertama mandat surga dan tidak melalui tahap spirit realm, immortal foundation, dan God-based. Dengan demikian, pemahamannya tentang aspek ini tidak sebaik Raja Ilahi. Jika Divine King menyuruhnya menunggu selama dua tahun, maka ini pasti tidak salah. Akan kurang berbahaya bagi kesengsaraan bumi di masa depan. Apa rencana guru? Feng Feiyun bertanya. Tuan Menara Beladiri menjawab, dia ingin Anda membawa perintah Raja ke Menara Bismaster dan meminta Tuan Menara Bismaster untuk membuka alam jiwa buas. Dia ingin Anda berlatih di sana selama dua tahun dan juga memurnikan jiwa binatang buas ke dalam tubuh Anda untuk tingkatkan kekuatan dan bakatmu. Alam jiwa buas. Feng Feiyun bertanya. Penguasa Menara Beladiri tersenyum dan berkata, alam jiwa buas adalah salah satu dari sedikit alam kultifasi teratas di pagoda Wansiang. Hanya siswa dengan kontribusi khusus untuk pagoda atau siswa inti yang memenuhi syarat untuk berlatih di sana. Lalu aku bisa menyaring jiwa pertarungan binatang eksotis ke dalam darahku di alam jiwa binatang buas eksotis. Feng Feiyun sudah lama iri pada murid-murid dari klan besar. Mereka bisa memurnikan jiwa binatang ke dalam tubuh mereka untuk memperkuat fisik dan kecakapan bertarung mereka. Tuan Pagoda Menara Beladiri tertawa gila, tentu saja kamu bisa. Kamu bisa memperbaiki sebanyak yang kamu mau, lebih banyak lebih baik. Tuan Pagoda Menara Beladiri berpikir sendiri. Jiwa perang binatang begitu ganas sehingga bahkan beberapa jenius paling berbakat tidak dapat memperbaiki satu jiwa perang binatang. Mereka yang bisa menyempurnakan dua jiwa perang binatang sudah menjadi karakter yang menentang surga. Adapun pembudidaya yang bisa memperbaiki tiga atau empat jiwa perang binatang, itu bahkan lebih jarang. Penguasa Menara Beladiri mengingatkannya, menyempurnakan jiwa binatang itu sulit, tetapi lebih sulit lagi untuk menyempurnakan yang kuat. Saudara muda, saya tahu Anda berbakat, tetapi Anda tidak perlu memurnikan semua jenis jiwa binatang ke dalam tubuh Anda. Jiwa binatang adalah tentang kekuatan, bukan kuantitas. Tuan Menara Menara Beladiri mengingatkan. Terima kasih atas saranmu, kakak senior. Feng Feiyun secara alami memahami logika ini. Feng Feiyun berkultivasi di Menara Beladiri selama sebulan untuk memurnikan setetes darah Phoenix ke dalam tubuhnya. Tulang-tulangnya juga ditempa. Garis merah muncul di tulang putihnya seperti meridian di dagingnya. Namun, ketangguhan mereka bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan meridian. Tubuh Feng Feiyun sangat kuat bahkan jika seseorang menggunakan senjata dewa untuk memotong dagingnya, mereka tidak akan dapat merusak tulangnya. Bahkan jika dia berdiri di tanah dan membiarkan mandat surga tingkat pertama menyerangnya, mereka tidak akan dapat merusak tulangnya sama sekali. Cahaya berapi-api mengalir di kulitnya dengan cahaya redup. Fisiknya telah membaik sekali lagi. Jika dia mengalami kesengsaraan bumi sekarang, dia akan menarik 13 gelombang lava. Bukankah dua saudara perempuan dari Klan Ji berkultivasi di Menara Bismaster? Aku belum pernah melihat mereka sejak datang ke pagoda, jadi aku bertanya-tanya seberapa kuat mereka sekarang. Feng Feiyun tidak terburu-buru untuk membunuh mayat dan bersaing untuk daftar ratusan pagoda. Lagi pula, Ling Dong Lai sedang menunggu di luar. Sebelum mencapai mandat surga tingkat pertama, dia harus menghadapi Dong Lai dan Ji Chang Yue begitu dia meninggalkan pagoda. Dua karakter merepotkan ini sedang menunggunya. Feng Feiyun bergegas menuju Menara Bismaster. Bab 370. Menara Bismaster terletak di jantung pagoda Wansiang, di sebelah barat pegunungan menakjubkan surgawi. Itu adalah menara paling luas di tanah suci pagoda. Daerah dengan radius 1300 mil adalah wilayah Menara Bismaster. Ada banyak binatang dan burung aneh yang hidup di daerah ini. Ada gajah batu berkaki enam, orang barbar raksasa dengan tinggi lebih dari 20 meter, burung bersayap empat, dan burung nasar berkepala tiga. Feng Feiyun dan Wang Meng melihat banyak makhluk aneh di sepanjang jalan. Banyak dari mereka belum pernah dilihat atau didengar sebelumnya, jadi mereka secara alami baru mengenal Wang Meng. Namun, Feng Feiyun sudah terbiasa dengan mereka. Paman, lihat, itu Tauti 200 tahun. Wow, ada singa emas 500 tahun di sini, sebesar gunung kecil. Wang Meng mengikuti di belakang Feng Feiyun dengan penindik langit setebal mangkuk di bahunya. Paman, mengapa semua binatang dan burung ini memiliki lonceng putih di atasnya? Martial Tower Lord mengirimnya ke sini untuk berlatih dengan Feng Feiyun di Bisoul Realm. Tidak ada yang mengejutkan. Jumlah binatang di Menara Bismaster hanya kedua dari rumah Yusou. Lonceng putih ini seperti perintah pemanggilan untuk mereka. Begitu seseorang mengguncang bel utama, semua binatang yang berlarian di pegunungan akan menjadi di bawah kendali mereka. Feng Feiyun mengendarai awan dengan sikap tenang, tapi kecepatannya sangat cepat. Wang Meng harus berlari di belakangnya untuk mengejar ketinggalan. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka bisa melihat Menara Bismaster yang mengjulang tinggi. Burung bango mengelilingi menara dengan kabut putih, memberikan kesan surga yang abadi. Seorang wanita halus berbaju putih terbang keluar dari pintu menara, menginjak bango roh putih, dan menukik ke bawah. Menara dewa yang mana? Apakah kamu tidak tahu bahwa hanya siswa Menara Bismaster yang dapat memasuki area ini? Feng Feiyun berhenti dan dengan elegan mengangkat kepalanya untuk menatapnya. Feng Feiyun, ini kamu. Wanita berbaju putih ini adalah Ji Sinu. Sudah hampir setahun sejak terakhir kali dia melihatnya. Dia awalnya adalah seorang gadis pengumpul ramuan dari kota kecil, tetapi setelah berganti menjadi jubah konfusianisme putih, dia tampak halus dan dunia lain. Dia memiliki temperamen yang anggun dan suci yang dekat dengan Dao. Seorang gadis berubah delapan belas kali antara kewanitaan dan kewanitaan. Ji Sinu tinggi dan ramping dengan gaun putih seputih salju. Dia memegang bel putih di tangannya saat dia dengan anggun melayang turun dari belakang derek seperti salju yang turun. Nona Ji, lama tidak bertemu. Feng Feiyun memiliki kesan yang baik tentang saudari dari keluarga Ji ini. Meskipun dia bukan manusia, dia lebih manusiawi, penyanyang, dan baik daripada kebanyakan orang. Ji Sinu sedikit khawatir dan bertanya, di level berapa volume delapan seni Anda? Salah satunya hanya di level dasar. Feng Feiyun memiliki kesepakatan dengannya. Setelah mendapatkan volume delapan seni, dia akan membantunya dengan satu hal. Adapun apa itu, dia harus menunggu sampai dia mencapai alam, mengintip ke surga dan mengintip ke bumi, sebelum dia memberi tahunya. Feng Feiyun sangat cerdas. Meskipun dia tidak mengatakannya dengan lantang, dia bisa menebak bahwa masalah ini terkait dengan karakter hebat dari dunia yang atau jiklan. Meskipun Feng Feiyun adalah bajingan dan tidak dianggap sebagai orang baik, dia masih bisa mengikuti prinsip melakukan apa yang dia katakan. Ji Sinu menganggupkan kepalanya. Dia juga tahu bahwa volume delapan seni sangat sulit untuk dikembangkan. Mampu mencapai level dasar saja sudah lumayan. Dia merenung sejenak sebelum bertanya, Feng Feiyun, kamu datang ke Menara Bismaster hari ini untuk bernostalgia denganku. Wang Meng ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia ditendang kembali oleh Feng Feiyun. Dia tersenyum berkata, Nona Ji benar, saya benar-benar datang untuk bernostalgia dengan Anda. Setelah lama tidak melihat Anda, saya sangat merindukan Anda. Ah, oh iya, di mana adik perempuanmu, Ji Xiaonu. Ekspresi Ji Sinu murni dan polos. Dia berjalan bahu-membahu dengan Feng Feiyun. Tubuhnya membawa aroma anggrek saat dia berkata, bagaimana dia bisa menganggur. Dia telah pergi dengan kura-kura putih kecil untuk bersaing memperebutkan daftar ratusan pagoda. Dia telah pergi selama setengah tahun dan belum kembali. Ji Sinu agak khawatir. Pada akhirnya, persaingan untuk daftar ratusan pagoda sangat berbahaya, jadi dia takut adik perempuannya akan dirugikan. Feng Feiyun, sebaliknya, tidak khawatir sama sekali. Dengan kura-kura tua, penyu berbulu, yang telah hidup selama beberapa ribu tahun bersamanya, yang tidak beruntung adalah yang lain. Keduanya memiliki persahabatan yang cukup dalam dan banyak mengobrol. Feng Feiyun juga mengetahui tentang situasinya saat ini. Ternyata dia telah menjadi murid dari Mahaguru di Menara Beastmaster. Statusnya cukup tinggi, dan ditambah lagi, dia adalah abnormalitas dengan kemampuan komunikasi yang hebat. Dia memiliki wewenang untuk mengelola 30 ribu binatang. Ji Sinu dan Ji Xiaonu memiliki kepribadian yang sangat berbeda. Ji Sinu menyukai kedamaian dan dekat dengan Grendau. Dia memiliki hati yang jernih, dan dia menjadi semakin halus, memberi orang lain perasaan bahwa dia menjauh dari dunia. Aku punya sesuatu yang selalu ingin kutanyakan pada Nonaji. Mengenai embryo suci jiwa yang Feng Feiyun sedikit menyipitkan matanya dan bertanya tanpa meninggalkan jejak. Ekor rubahnya akhirnya terungkap, dan inilah tujuan sebenarnya. Mendengar kata-kata embryo suci yang jiwa, wajah Ji Sinu yang seputih pil tiba-tiba memerah. Matanya berkilat dengan sedikit panik saat dia berkata, Aku tidak begitu mengerti apa yang kamu katakan. Feng Feiyun mencibir dalam benaknya. Jika bukan karena embryo suci jiwa yang, mengapa klanji dan dunia yang mengirim orang untuk menangkap kalian berdua? Jika Anda ingin menyembunyikannya dari saya, maka suatu hari, saya akan mengambilnya dari tangan Anda. Feng Feiyun harus membayar berapapun harganya untuk mendapatkan harta langka seperti embryo suci jiwa yang. Ini benar-benar unik di zaman sekarang dan lebih berharga daripada harta lainnya. Sinu? Siapa orang ini? Kenapa kau berjalan bersamanya? Seorang pria yang relatif tampan memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang saat dia dengan dingin menatap Feng Feiyun dengan sedikit penghinaan dan permusuhan. Ji Sinu dengan cepat melangkah maju dan membungku untuk menyambutnya, Paman Lu Yun, ini adalah teman baik saya. Dia juga murid pagoda Wansiang dan ada di sini untuk mengunjungi saya. Teman baik, kenapa saya tidak pernah mendengar Anda memiliki teman di pagoda? Lu Yun meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap Feng Feiyun, Apakah kamu tidak tahu bahwa seseorang harus menyapa orang yang lebih tua? Apakah tidak ada aturan sama sekali? Pandangan Lu Yun terhadap Ji Sinu benar-benar berbeda. Itu adalah posesif telanjang yang bisa dilihat oleh siapapun yang memiliki mata. Pria manapun ingin memiliki wanita seperti Ji Sinu, tetapi itu tergantung pada apakah mereka memiliki kekuatan untuk melakukannya atau tidak. Feng Feiyun sedikit terhibur. Dia menggaruk hidungnya dan tersenyum, Tidak banyak orang di pagoda yang membutuhkan saya untuk menyapa mereka. Kamu, Lu Yun mengepalkan tinjunya dan berkata, Sinu, temanmu ini terlalu tidak berpendidikan. Kamu siapa? Kamu berani berbicara dengan pamanku seperti ini. Apakah kamu pikir aku tidak akan menghancurkan kepalamu dengan satu pukulan? Wang Meng mengayunkan tangannya yang setebal ember dan mengepalkan tinjunya hingga sebesar mulut piring. Wang Meng telah tumbuh sedikit lebih tinggi, tingginya 2,5 meter. Dia berdiri tepat di depan Lu Yun seperti elang menatap anak ayam. Jisinu memahami kultifasi Lu Yun. Pada akhirnya, dia adalah seorang guru agung setingkat dengan pamannya. Dia takut Feng Feiyun dan Wang Meng akan terluka, jadi dia dengan cepat menghibur, Paman Lu, tolong jangan marah. Temanku hanya bercanda denganmu. Mereka baru berada di pagoda selama setahun, jadi mereka tidak akan berani menentangmu. Menara Beastmaster di isolasi dari dunia luar, jadi banyak berita tidak bisa mencapai tempat ini. Jika Sinu mengetahui kultifasi Feng Feiyun saat ini, maka dia akan mengkhawatirkan Lu Yun. Huff, untuk menghormati Sinu, saya akan membiarkan kalian berdua pergi hari ini. Ekspresi Lu Yun menjadi lebih lembut saat dia berkata, Sinu, datanglah ke lantai sebelas malam ini. Aku akan mengajarimu teknik menjinakkan binatang buas. Haha. Lu Yun memiliki senyum yang dalam di wajahnya saat dia dengan dingin memelototi Feng Feiyun dan Wang Meng, lalu dia mengibaskan lengan bajunya dan pergi. Sial, siapa ini? Paman, jika kamu tidak menghentikanku, aku akan memukulinya sampai semua giginya jatuh ke tanah. Wang Meng tidak bisa membantu tetapi menjadi marah setelah melihat ekspresi Lu Yun. Jisinu juga memiliki kilatan dingin di matanya saat pupilnya membiru. Dia berkata, jangan memprovokasi dia. Ayah Lu Yun adalah wakil penguasa menara dari Menara Beastmaster. Selain itu, kultifasinya sendiri cukup kuat, di alam mandat surga. Feng Feiyun juga memperhatikan ketidakpuasan Jisinu terhadap Lu Yun. Dia adalah abnormalitas, bukan manusia. Meskipun dia baik, dia masih akan membunuh jika didorong terlalu jauh. Aku akan pergi denganmu malam ini. Feng Feiyun merenung sejenak sebelum berkata. Dia akan membunuhmu, Jisinu ingin menolak kebaikan Feng Feiyun, tetapi dia menemukan bahwa Feng Feiyun telah memasuki Menara Beastmaster. Lolongan binatang buas masih terdengar di sekitar Menara Beastmaster saat malam tiba. Ketika Feng Feiyun dan Jisinu muncul di lantai sebelas, Lu Yun sangat marah. Dia membanting meja dan berdiri, Sinu, aku hanya ingin kamu datang sendiri. Kenapa kamu membawa bocah ini juga? Feng Feiyun maju selangkah dan berkata, Dia membawaku ke sini untuk membunuhmu. Tentu saja. Seekor kodok yang bernafsu pada daging angsa, Mengapa Anda tidak kencing dan melihat seperti apa penampilan Anda? Berat, kamu pengadilan kematian. Kepala Lu Yun mulai mengeluarkan asap saat dia menyerang Feng Feiyun. Feng Feiyun menemuinya secara langsung dengan kecepatan yang tidak meninggalkan bayangan. Bayangan naga putih terbang dari tangannya dan memotong kepala Lu Yun. Berdebar, itu jatuh ke tanah. Feng Feiyun menendang tubuhnya. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Feng Feiyun kembali ke tempat asalnya bahkan tanpa setitik debu pun padanya. Ledakan. Aura tak terbatas turun dari langit dengan kekuatan guntur, Memberi semua orang rasa penindasan. Dalam sekejap mata, Seorang lelaki tua yang bermartabat muncul di lantai sebelas. Matanya dingin saat dia menatap mayat tanpa kepala Lu Yun, Lalu ke Feng Feiyun. Kamu berani membunuh anakku? Kemarahan lelaki tua itu bahkan lebih kuat dari Lu Yun, Ingin menenggelamkan Feng Feiyun di dalamnya. Feng Feiyun berdiri di sana dengan bangga tanpa rasa takut. Dia mengeluarkan perintah Raja Ilahi dan memegangnya di tangannya, Hampir menyentuh wajah lelaki tua itu. Terima kasih telah menonton!